Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua Saya Nurrahman selaku moderator pada malam hari ini Senang bertemu pada hadirin sekalian di seminar LinkedIn LHLDS Acara pada hari ini disupport oleh LHLDS Dimana merupakan event organizer yang menyediakan berbagai kebutuhan seminar, webinar, workshop Dan pelatihan untuk meningkatkan soft skills dan hard skills Khususnya untuk mahasiswa di Tanjung Pinang dan sekitarnya Oke, sudah banyak kegiatan yang telah dilakukan HLDS Yang telah dilakukan oleh LHLDS ini Seperti teman-teman bisa melihat di Instagram HLDS At TPI Supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi mengenai apa saja Ibu yang dilakukan oleh HLDS selanjutnya Oke, nah kali ini di tengah-tengah kita telah hadir Dua pemateri yang luar biasa pada malam hari ini Yang pertama ada Ibu Mirza Ayunda Patiwi, SEMSC Beliau merupakan seorang dosen dan founder Serta aktif sebagai content creator di Youtube dan Instagram Public speaker, serta beliau merupakan founder HLDS juga Hebat ternyata ya Ada juga pemateri kita yang kedua telah hadir yaitu Bapak Surya Dinata SEMBA Beliau merupakan HRD TikTok Indonesia E-Commerce Financial Technology dan Telekomunikasi Selain itu beliau juga merupakan S2 Magister of Business Administration Oke, itu saja dari kedua pemateri kita Nah, kali ini langsung saja masuk ke pemateri pertama oleh Ibu Mirza Ayunda Patiwi Oke, boleh Ibu? Halo semuanya, selamat malam Selamat malam Ibu Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah, cuma saya agak bindeng suaranya sama Masih flu dan batuk lah Sempat baca juga kan, sempat Cari tahu orang-orang yang tak kamu itu kan Tadi ya kalau ini Oke Ibu, kali ini Oke, baik Ibu Kali ini kita mau tentang apa nih Ibu? Materi kali ini Yang akan Ibu sampaikan Nah, jadi kita malam ini akan ngebahas tentang Gimana sih caranya menggunakan LinkedIn Karena sebenarnya saya sudah beberapa kali memberikan tugas nih ke mahasiswa saya dulu Untuk membuat akun Tapi saya lihat kenapa nggak aktif ya Terus masih ada yang curhat gitu Bu, saya nggak ngerti cara pakai LinkedIn tuh kayak gimana Bingung Bu, gitu Nah, dan saya lihat juga ada yang cuek kayak ngerasa Ah, nggak penting lah bikin LinkedIn Nah, makanya saya ada inisiasi ya Buat coba deh adain webinar Kali aja ada yang butuh Ternyata Alhamdulillah rame yang daftar Walaupun yang hadir sekarang baru 67 orang Tapi yang daftar udah 121 orang Itu nggak masalah Yang penting hari ini yang udah dateng Bener-bener udah diperhatiin Karena LinkedIn tuh sekarang Sangat penting sekali Buat saat ini dan juga ke depannya Apalagi di Kepulauan Riau ya Kalau yang update tentang berita Perkembangan Bahwa angka pengangguran di Indonesia itu yang tertinggi dari Kepulauan Riau Inilah yang menggerakkan hati saya Sebagai putri daerah Untuk gimana sih caranya mendekat angka pengangguran Padahal di feed LinkedIn saya Banyak banget HRD yang dari Kepulauan Riau itu Nge-post tentang pekerjaan-pekerjaan yang mereka butuhkan HRD-nya langsung posting infografis tentang Pekerjaan yang lagi dibutuhkan Di perusahaan mereka masing-masing Nah, itulah yang akan kita bahas Nanti di sesi berikutnya Pak Surya juga akan menjelaskan Gimana sih cara bikin CV Soalnya saya lihat kadang-kadang Mahasiswa ini bikin CV Gak hanya mahasiswa ya Kebanyakan orang Kalau ngelamar kerja tuh CV-nya ada yang estetik Tapi ternyata isinya tuh kurang powerful Nah, jadi hari inilah kita belajar Begitu, Rama Oke, keren nih pembahasannya Teman-teman penasaran gak? Kira-kira Penasaran dong ya Apalagi pemateri kita dari Ibu Mirza Dan Bapak Surya Dinata Yang pemateri luar biasa Oke, saya sapa dulu Bapak Surya Dinata Boleh Bapak Halo, selamat malam semuanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Bapak Surya Oke, oke Selamat malam semuanya Senang banget Bisa join bareng disini Untuk ngasih sedikit Mungkin nanti Tips and trick kali ya Untuk membuat CV yang bagus tuh Kayak gimana Nah, bukan yang bagus sih Karena mungkin yang bagus menurut aku Bukan berarti bagus menurut nanti HR-nya gitu kan Cuma aku bisa kasih rekomendasi Buat teman-teman CV sewajarnya kayak gimana gitu Nanti apa yang aku paparin Itu berdasarkan praktis aku Waktu bekerja Dan juga emang knowledge aku sebelumnya dari MBA Itu aku sempat dapet tutorial juga dari dosenku Untuk membuat CV Nanti aku ajarin lebih jauh lagi kali ya Di sesinya aku nanti Gitu Oke, keren nih ya Baik Udah penasaran gak sih teman-teman Gimana sih caranya buat CV yang baik Menurut kita baik Belum tentunya dilihat orang itu Sesuai dengan permintaan Ya gak ya Kita kalau disini membuat CV itu kan Apa aja sih Kadang kita ngisi cuma nama dan lain-lainnya Tapi terpanyak ada cara-caranya juga Yang akan dijelaskan oleh Bapak Suria Oke, baik Kita langsung saja kepada Ibu Mirza Ayunda Pratibi Untuk menyampaikan materi-pemateri yang pertama Oke, mari Ibu Baik, terima kasih Rahma Saya akan memulai untuk share screen ya Yang lain tolong di-mute dulu Supaya berjalan lancar Gak ada iklan-iklan yang Mengganggu kelancaran Pembelajaran kita hari ini Oke, saya buka dengan selamat malam Assalamualaikum semuanya Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ucapkan terima kasih semuanya Karena sudah mau hadir Ya pada malam hari ini secara virtual Dan saya rasa orang-orang yang hadir pada malam hari ini Adalah calon-calon orang sukses Amin Ya karena cuaca yang lagi mendung-mendung Dingin-dingin kayak gini tuh Sebenarnya asiknya sambil Netflixan gitu di kamar gitu Tapi orang-orang di sini Paling tidak ada effort Mau belajar Buat meng-upgrade skill Meng-upgrade pengetahuan Dan tentunya menambah koneksi pada malam hari ini Nah, saya langsung saja Di sini tema kita adalah Link in Fundamentals Kenapa Fundamentals? Karena memang kita belajar dari basic banget ini Karena waktu pendaftaran Kan saya lihat ada yang belum punya akun Ada yang udah punya Tapi mostly nggak aktif gitu ya Karena ada skala 1 sampai 7 Kebanyakan isinya di bawah 5 gitu Jadi yang 7 yang aktif banget itu nggak ada Nah, jadi hari inilah kita spill nih Kenapa sih harus aktif pakai link in gitu ya Oke, sebelum mulai saya ingin perkenalkan diri saya terlebih dahulu Karena di sini saya lihat ada beberapa orang yang saya baru lihat nih namanya Jadi ini adalah profiling in saya di sini ya Nah, di sini bisa dilihat saya itu lecturer Saya dosen Dosennya belum saya bikin dosen dari mana Karena sebenarnya status saya sekarang ini lagi menggantung Karena dulu saya di SPIE Pembangunan Tanjung Pinang Saya udah resign karena saya keterima Iya, saya udah resign karena saya keterima CPNS di Umrah Jadi kalau ada anak Umrah Hai, salam kenal Saya akan mengajar Anda di semester depan Dan belum keluar SK-nya dari BKN Jadi saya belum bikin di situ lecturer of Universitas Maritim Raja Ali Haji Belum saya bikin Jadi saya bikin lecturer aja Jadi status saya ini dosen tergantung gitu ya Ngegantung Jadi nggak cuma Anda yang digantung sama gebetan ya Saya juga digantung sama BKN Nah, lalu saya juga Master of Human Resource Development Dari UTM Kemudian saya juga YouTuber Tapi YouTube saya nggak ngepreng-ngepreng gitu YouTube saya itu ada konten tentang statistik, HRD Ada tentang belajar Mendeley Ada kewirausahaan Jadi kalau misalnya kamu bingung nih skripsi Gimana cara pakai SPSS Nah, itu di YouTube saya ada Kemudian saya juga public speaker Saya sering mengisi acara Berbagai seminar, workshop, dan pelatihan Kemudian eduprenier Jadi merupakan entrepreneur Tapi di bidang pendidikan Oke, mungkin itu aja Saya juga founder dari HLDS-nya Oke Selanjutnya Saya mau disclaimer dulu nih Jadi disclaimer-nya di sini adalah Pertama Bahasa yang akan saya gunakan Istilah-istilah yang ada dalam LinkedIn nanti Kebanyakan adalah dalam bahasa Inggris Tapi nanti akan saya jelaskan artinya Kenapa? Jadi meskipun LinkedIn itu bisa disiating di dalam bahasa Indonesia Tapi sebaiknya Anda menggunakannya dalam bahasa Inggris Kenapa? Karena pertama bahasa Inggris sekarang itu udah kebutuhan Itu is emas gitu Harus gak bisa kita tawar-menawar Karena kalau Anda mau survive di era digital Anda harus bisa bahasa Inggris Kedua Di Tajung Pinang Di Bintan Banyak banget lawan kerja Rata-rata Menisyaratkan Fluence In English Saya rasa gak cuma di Tajung Pinang Tapi di luar Pulau Anreo juga seperti itu Gitu ya Kemudian ketiga Di LinkedIn Itu Rata-rata Bukan rata-rata ya Istilah-istilahnya itu Emang banyak In English Nah jadi biar Kita terlatih Dan terbiasa gitu Nah kenapa saya disclaimer dari awal Karena saya pernah diprotes di Youtube Bu Alhamdulillah saya ngerti penjelasan Ibu Tuman saya jadi agak delay Gara-gara PowerPointnya pakai bahasa Inggris Lain kali bahasa Indonesia aja Bu Saya diprotes gitu Padahal saya sengaja Emang PowerPoint saya Mostly itu pakai bahasa Inggris Karena Pak Surya itu adalah Teman kuliah saya S1 dulu Rata-rata dosen kita itu pakai bahasa Inggris PowerPointnya Jadi udah mata kuliahnya itu Susah gitu ya Bisa kayak mikro makro Terus bahasanya Inggris Tapi Akhirnya gara-gara sering Setiap Kelas Pakai bahasa Inggris Kita juga lama-lama Udah jadi ngerti gitu Ini artinya apa Gak bingung lagi Gitu Kemudian Ya maaf ya Kalau misalnya Sesekali saya minum Karena Saya lagi batuk Jadi Kadang-kadang gak atas Berwarukan Oke Ibu Gak apa-apa Semoga cepat sembuh ya Gak lagi musim Nah Kemudian Disclaimer yang kedua No practice while explaining Jadi ketika saya menjelaskan Harap Fokus untuk memperhatikan Karena gak akan bisa Kalau misalnya Saya jelasin Kamu sambil praktek Nyobain di HP Itu gak akan efektif Jadi kalau Anda ingin belajar ulang Nanti silakan Lihat di Hasil recordingnya Gitu ya Oke Nah sekarang Saya masuk ke Perkenalan dulu Tentang LinkedIn Nah sekarang Sebelum kita lanjut nih Kita harus tahu dulu Cara bacanya Ini benar gimana sih Sebenarnya bacanya Ada LinkedIn Kayak gitu Cuman karena Kita sepakat dulu ya Ya biasa lidah orang Indonesia itu Kayak ribet gitu Kalau ngomongnya LinkedIn Apalagi sering disebutin Jadi Disini saya ngomongnya LinkedIn aja Padahal Aslinya cara bacanya LinkedIn gitu Nah jadi mungkin Buat yang lain-lain Kalau misalnya ada Di acara-acara Atau apa Mungkin bisa Nyebutinya Dengan cara yang benar Jadi LinkedIn ini Sebenarnya apa sih Ya intinya LinkedIn ini adalah Sebuah media sosial Kalau dilihat Looksnya LinkedIn ini Kurang lebih Seperti Facebook Cuman bedanya Di LinkedIn Ada fitur Kita bisa melamar Pekerjaan secara langsung Dan bisa mencari Pekerjaan Jadi kalau di Facebook Misalnya ada Kita berteman nih Sama Company Ataupun HRD Yang punya Facebook Mereka upload nih Upload infografis Tentang info Lewangan kerja Ya kita lihat Di posternya Lalu kita kirim Email by CV Nah tapi kalau di LinkedIn Akan ada fitur Langsung apply Di LinkedIn Nah itu yang membuat LinkedIn ini Beda sama Facebook Dan tentunya LinkedIn ini Diperuntukkan Untuk jaring Profesional Jadi bukan buat Jualan keripik Tapi boleh-boleh aja Sesuanya gak ada yang larang Cuman Mostly yang pakai LinkedIn ini Adalah orang-orang profesional Gitu Kemudian Disini saya lihat Beberapa Ada yang Gak beberapa Saya lihat Malah separuh Belum punya Akun LinkedIn Cara bikin LinkedIn itu Gampang banget Anda tinggal pergi ke LinkedIn.com Lalu nanti Masukin email Sama nomor handphone Lalu gunakan Password dan kata Sandi Nanti anda ikut Step by step berikutnya Saya gak akan Ngajarin bikin akun Nanti mungkin Kalau masih bingung Anda bisa lihat di YouTube Banyak banget tutorial Bikin akun Jadi disini saya lebih Keoptimasi Cara menggunakannya Nah jadi LinkedIn ini Kenapa sih Apa sih Urgensinya kita Bikin akun LinkedIn Yang pertama Tentunya Personal branding Personal branding Itu adalah citra diri kamu Ataupun gambaran Diri kamu Yang ada di mata orang lain Begitulah intinya Ketika saya sebutkan Misalnya Pak Jokowi Apa Apa Image Yang ada di benak kamu Tentang Pak Jokowi Atau ketika saya bilang Tentang Misalnya Tentang Nikita Mirzani Misalnya Apa yang ada di benak anda Nah apa yang ada di benak anda Itu adalah personal brandingnya Gitu ya Nah sekarang Bagaimana sih caranya Supaya Rekruter Atau HRD Bisa Seolah-olah Mengenal kamu Walaupun Maaf ya Ada iklan Tolong di mute Oke Sorry ada iklan Nah jadi Kita kayak Nggak pernah Bukan kita Nggak pernah Ketemu langsung Sama Nikita Mirzani Ketemu Pak Jokowi Tapi kita Tahu tentang dia Dari mana Dari Media sosial Nah sekarang Bagaimana caranya Anda Membuat diri anda Dikenal Atau seolah-olah HRD ini kayak udah tahu Kamu banget nih Padahal Belum pernah kenalan Nah tentunya Dari Sosial media Nah supaya Sosial media Kita bisa Merepresentasikan Diri kita Nah itu Ada triknya Ya trik Personal branding Nah jadi Personal branding Ini bisa Disengaja Bisa disetting Itu pun Tidak disengaja Kalau kamu Misalnya posting Hal-hal yang Toksik Terus Suka ngeluh Terus suka marah-marah Misalnya di media sosial Orang akan Membranding Dari kamu Bahwa oh si itu Yang suka Marah-marah itu ya Kayak gitu Tapi kalau memang Kamu Sengaja Aku ingin Dikenal sebagai Seorang Gamer Profesional Kamu posting Kamu lagi Streaming Kamu posting Kamu lagi Main game Misalnya Kamu posting Kamu lagi Dapat hadiah Dari bermain Game Nah maka Orang akan Mengingat Kamu Sebagai Seorang Pro gamer Nah itu Adalah personal branding Yang terbentuk Dari media sosial Nah salah satu Gunanya link-in itu Adalah untuk Membentuk personal branding Karena apa? Karena ketika Kamu google Jadi salah satu Melihat personal branding Kita adalah Dengan cara Menggoogle nama kita Nah link-in ini Akan muncul Pertama kali Sorry ya Niki Ibu pake nama Niki Karena kalau nama saya Pertama kalinya Nggak link-in Tapi google Schooler Karena google schooler Saya ada Profit google schooler Tapi kalau yang Nggak punya google schooler Yang pertama itu Adalah akun link-in Nah jadi yang Disini kita bisa Lihat Niki Aisha student STI Pembangunan Blah-blah-blah Ini adalah Headline yang Dibuat di link-in Jadi dengan Membuat link-in Kita bisa Melakukan Personal branding Dari google Itu muncul Pertama kali Begitu Kemudian Kemarin juga Ada pernah yang Curhat ke saya Saya buka Instagram Capek Bu Banyak yang Toksik Nah jangan Buka Instagram Lagi Coba buka link In setiap area Akan ketemu Insight baru Atau sebenarnya Ada yang salah Sama Instagram Kamu Yang kamu follow Siapa Coba yang Di follow Orang-orang Influencer yang Positif Tentunya kan Jadi positif Juga Sebenarnya Gitu Nah Ini adalah Yang akan kita bahas Jadi gimana Cara bikin banner Gimana bikin foto Profil yang bagus Gimana cara bikin headline Gimana bikin summary nya Kemudian Kita bahas juga Tentang Gimana sih Cara Menambah koneksi Pertemanan Jaringan Lalu gimana Cara mencari kerja Ini yang paling penting Nanti akan dibahas Di slide Akhir-akhir Gitu Karena sebelum Kita Melakukan Apply kerja Tentunya harus Ada Setup Yang rapih Di profil Linkin kita Gitu ya Oke Gak tidur ya Saya lanjut ya Karena waktunya Terbatas juga Nah Kemudian Ini kita langsung Masuk ke sesi Foto profil Gimana sih Cara bikinnya Jadi Karena media sosial Linkin ini Adalah Profesional Tentunya Kamu upload foto Juga yang Profesional Foto gitu Profesional foto Di linkin Itu lebih baik Dalam Dalam bentuk Headshot Atau Potongan kepala Kamu gitu Muka kita Terlihat jelas Di gambar Jadi 60% Itu dalam frame Jadi kalau Kita lihat gambar Yang di sebelah sini Oh ya Sebelumnya saya lihat Saya mau nanya Saya gerakin Mos Mos Saya kelihatan gak sih Di Ini Di peserta Ada gerak-gerak gak Mosnya Gerak kok bu Gerak ya Oke Setakutnya di kalian Gak kelihatan gitu Oke Nah jadi yang disini Foto weddingnya dia Di crop gitu Jadi foto profil Nah itu Agak kurang Baik ya Kurang efektif gitu Untuk jadi foto profil Nah jadi Ekspresi yang tepat Kalau bisa senyum Nah kenapa Pas foto itu Sebenarnya kurang Bagus Karena Saya lihat kebanyakan Orang-orang Kalau pas foto Mukanya itu Kayak Kayak Lagi ngambek Atau lagi marah Gitu ya Atau jadi jutek Gitu Padahal kita boleh loh Senyum pas foto Saya lihat Kalau orang-orang boleh Pas foto itu Banyak kok yang senyum Gitu Jadi Orang lihat mukanya Adem gitu Nanti HR dia lihat lah Ini mukanya kok Kayak ngajak berantem ya Gitu Kemudian Resolusinya tinggi Jadi jangan sampai Pakai foto itu yang Resolusinya kecil Jadi Jadi ngeblur Mukanya juga gak jelas Lalu gunakan background Yang tidak mencolok Nah ini Contohnya Ini bisa jadi contohnya Ini bisa jadi contoh Ini juga bisa Ini juga bisa Gitu ya Jadi Kalau Anda ada waktu Ya silahkan lah Coba ambil Headshot yang bagus Gitu Kalau ada teman yang bisa Fotografi Coba diajakin Foto-in Gitu ya Oke Lalu Di link-in ini Kita bisa ganti frame Kita tinggal klik Nanti di foto profile kita Nanti di bawahnya itu Ada tulisan Add frame Kita bisa ganti Jadi Seperti ini Nah kalau Anda Lagi cari kerja Anda bisa ganti Yang warna hijau ini Ada tulisan Hashtag Open to work Kalau misalnya HRD Misalnya nih saya Saya mau nge-record orang Dan saya bisa pakai frame yang ini Hiring Artinya saya lagi nyari orang nih Nah begitu Kalau nggak ada apa-apa Ya udah pakai yang original aja Kemudian banner Banner itu Yang kayak cover gitu ya Kalau di Facebook ada cover Nah supaya nggak boring gitu ya Bisa kita taruh Apa gitu lah Mau quote Atau kamu bikin sendiri Itu bisa kamu kreasikan Kamu bisa bikin di canva Dengan keywordnya Yaitu link in banner Atau misalnya Atau misalnya Kalau mau bikin sendiri Ukurannya 1584x396 Pixel Nah ini ada yang bilang Kok hilang share screennya Benarkah Hilang share screen saya Aman bu Aman ya Oke Nah saya lanjut ya Nah lalu headline Nah headline itu Ada tepat di bawah Nama kita Jadi kalau misalnya Kita searching orang Atau nama kita Muncul Pasti Headline kita juga akan muncul Jadi headline ini adalah Hal pertama yang dilihat orang Setelah nama Saya lihat ada beberapa orang Yang nge-add saya Tapi headlinenya kosong Cuman garis 2 gitu loh Jadi saya gak tau Ini siapa Lalu apa alasan saya Mau menerima dia Nah itu kenapa headline Menjadi penting Jadi headline ini Bisa digunakan Sebagai Langkah awal kita Untuk alasan Kenapa sih orang Harus Menerima Connection dari saya Atau mungkin HRD Yang mau cari kerja Bisa melihat headline Kamu menarik Jadi alasan dia Untuk merekrut kamu Gitu ya Jadi Kamu harus gunakan Bahasa yang sesuai Dengan audience Karena mostly HRD banyak Pakai bahasa Inggris Jadi kamu juga Harus bikin headline Sebaiknya Dengan bahasa Inggris Dan gunakan Istilah-istilah Atau term yang tepat Keyword yang tepat Jadi misalnya Ada penulis UX Tapi Istilah yang lebih sering dipakai Itu UX writer Jadi kamu lebih baik Nulisnya UX writer Gitu Kayak saya Di headline saya Saya punya Bisnis Bisnisnya di bidang pendidikan Ya saya bikin Edupreneur Itu akan lebih terlihat Profesional Dibandingkan Saya bilang Wirausawan di bidang pendidikan Nah jadi Kita harus bisa mencari Keyword yang tepat Jangan segan Untuk bertanya Kalau mau tanya saya Silahkan Boleh Di japri bu Ini istilahnya Apa ya bu Yang benar Atau kamu bisa google Kemudian ada Unique selling point Kira-kira Selling point kamu Keunikan kamu Itu apa Apa hal yang menunjul Dari kamu Nah bisa juga Kamu tampilkan Di headline Kemudian Kamu bisa menampilkan Headline yang kreatif Yang humoris Istilahnya juga bisa Contohnya disini Ada yang Pernah bikin Content writer Jadi dia kerjanya Content writer Terus dia bilang Be nice to me I can write articles About you That make money Ini Anu ya Potong Nah jadi Dia content writer Tapi dia Sambil ada Kesan humor disitu Kemudian Hindari kata-kata Hyperbola Jadi Terbaik Expert Dedicated Hardworking And superior Itu Gunakan Bahasa yang Tidak berlebihan Jadi kesannya Narsis ya Kalau bisa Misalnya Saya HRD Terbaik Di kota Tanjung Pinang Misalnya gitu Nah itu berlebihan Atau Saya orang yang ekspor Di bidang marketing Hindari kata-kata Seperti itu Nah disini Ada contoh Disini ada contoh Headline yang Bisa kita Jadikan inspirasi ya Sales leader Enabling sales team With process Technology And training Social media Influencer With 10 plus Million followers Dan Kamu bisa Lihat yang lainnya Ada disini Nanti akan Saya share juga Ini powerpointnya Jadi jangan khawatir Lalu bikin headline Headline yang Untuk mahasiswa Gimana ya Bu kan saya Belum punya kerja Belum ada Pengalaman yang Gimana Gimana Bingung bu Bikin Bikin headline Nah headline Bisa kamu buat Seperti ini Headline Bisa kamu buat Seperti ini Ini contoh yang Enggak Enggak Boleh Bukan Sebaiknya Tidak Diikuti Jadi Disini dia bilang Public relation And communication Professional Seeking New opportunities Jadi kesannya Kayak Kayak Apa ya Istilahnya Mengemis gitu ya Kayak Dispread banget Sampai Nulis itu Di headline Nah jadi Jangan seperti itu Kita Harus Bisa Menciptakan Branding yang Membuat diri kita itu Terkesan Punya value Yang tinggi Jadi jangan Seperti ini Kemudian Passionate About people And building Community Tapi gak jelas Experiencenya Apa Tempat Kerjanya Dimana Karakternya Juga gak jelas Jadi Ini kurang baik Nah contohnya Gimana nih Contohnya Buat mahasiswa Bisa bikin Kayak gini Misalnya Mahasiswa Universitas Indonesia Jurusan Ilmu Ekonomi Ketua BEM Fakultas Ekonomi 2020 Voluntar Di sejuta cita Dan swing trader Nah Atau bisa Mahasiswa Akuntansi Umrah Beasiswa Bidik Misi Anggota BEM Asisten Lab Akuntansi Umrah Nah Jadi kamu bisa Bisa menambahkan skill kamu disitu Pengalaman kamu Prestasi kamu juga boleh Gitu Jadi walaupun mahasiswa Bukan berarti kita gak bisa Bikin headline yang bagus Atau misalnya disini Kamu Gak pernah ikut organisasi Karena kamu sibuk kerja Misalnya Kamu bisa bikin seperti ini Mahasiswa manajemen STI pembangunan Tanjung Pinang Pekerja part time Di malam hari Agar bisa bayar kuliah sendiri Nah ini bisa Satu contoh yang Kreatif Tapi juga bisa Membuat HRD tuh Teranjuh Wah dia Kuliah bayar sendiri Saya aja dulu Kuliah dibiayai orang tua Nah kayak gitu contohnya Nah lalu summary Tadi yang di about Itu ya Yang ini summary ini Bisa agak panjang Agak panjang Jadi nanti kamu bisalah Kepoin siapa punya Atau kamu bisa Kepoin saya punya Jadi summary itu Orang bisa melihat Kita tuh siapa sih Apa sih yang sedang Kita kerjakan gitu ya Nah jadi di summary itu Bisa kamu tampilkan Identitas pribadi Yang ingin ditonjolkan Bisa karakter kamu Kekuatan kamu apa Keunggulan kamu apa Prestasi kamu apa Tapi kalau bisa Karakter itu Kalau saya sih Saya gak tau yang lain ya Tapi kalau saya Karakternya itu Bukan berdasarkan Pendapat saya pribadi Tapi berdasarkan Hasil tes Psikologi Yang sudah saya ikuti Jadi saya taruh disitu Gitu Kemudian Kegiatan atau project Yang sedang kamu kerjakan Apa Terus Kamu jangan lupa Buat beri ruang kosong Pada paragraf Atau gunakan Bullet point Jadi gunakan Poin-poin Atau misalnya Satu paragraf Kamu enter Nanti baru Kamu bikin Paragraf baru Supaya apa Supaya orang gak jenuh Karena membaca paragraf Yang terlalu panjang Lalu Jangan lupa Tambahkan media Atau link Atau artikel Dan lain-lain Pada profil Untuk membuktikan Misalnya Kamu bilang Kamu youtuber Nah kamu bisa Nah kamu bisa naruh Link youtube Kamu di Profiling In kamu Nanti kita belajar Caranya gimana Nanti akan ada Di penjelasan Setelah ini Kemudian Kamu harus bikin Original dan unik Jangan mengikuti Orang lain Nah ini yang penting Karena apa Takutnya nanti Kamu copy paste Siapa punya Terus kamu Udah kamu ganti Aja dengan nama kamu Atau sedikit Kamu modifikasi Nah itu ada Ketidakjujuran Di situ Kalau ketidakjujuran Nanti Akan berdampak Buruk juga Di kemudian Harinya Jadi lebih baik Itu memang Original dari Diri kamu sendiri Gitu Saya yakin Setiap orang itu Punya uniquenessnya Jadi kita Jangan Jangan Apa namanya ya Jangan terlalu sering Jadi Ekor lah Gitu ya Kita pasti punya Uniqueness Yang bisa kita tonjolkan Dan menjadi menarik Di mata orang lain Kemudian Kita boleh gunakan Teknik storytelling Kayak bercerita Misalnya Saya mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang Yang saya sudah Merantau di Tanjung Pinang Selama Sekian tahun Asal saya Dari kota Anambas Misalnya Saya menempuh Sekian jam perjalanan Untuk menempuh Blah-blah-blah Kamu bisa cerita Dengan Cara bercerita Tapi tetap Di cerita itu Ada hal-hal yang Positif Yang bisa kamu tonjol Menempuhkan Oke Next Nah ini contoh Summary Untuk mahasiswa Atau fresh graduate Kamu bisa baca sendiri Nanti Saya Skip aja Karena saya Belum menemukan Contoh yang Bahasa Indonesia Gitu ya Jadi Nanti kamu bisa Baca pelan-pelan Oke Nah jadi Summary dan headline Adalah personal branding Yang ingin kita bentuk Jadi Jadi kaitkan dengan Hal-hal yang berkaitan Saja Jadi misalnya nih Kamu ingin Buat personal branding Kamu dikenal Sebagai Apa namanya ya Sales marketing Gitu Nah Jadi jangan kamu Kaitkan dengan Kegiatan kamu Misalnya yang Hobi masak Atau yang Hobi traveling Kayak gitu-gitu Karena Gak efektif jadinya Boleh aja Tapi untuk apa Gitu Lebih baik kamu Maksimalkan Di goals-nya kamu Di branding Yang ingin kamu Bentuk Gitu Nah Kemudian Di profile kita Nah tadi kan Nama Terus ada headline Nanti disini Akan ada Add profile section Nah itu section Itulah yang bisa Kita Tampilkan Kalau misalnya Kita gak Tampilin ini Dia tampilan In kita tuh Akan standar aja Paling education Experience Sudah gitu doang Gak ada yang menarik Padahal ini bisa Dieksplore Dan masih banyak Yang Belum Ada Fitur ini Gitu Padahal ini bisa Jadi hal yang Powerful ya Nah jadi Kamu bisa klik Nanti kalau kamu klik Akan ada tiga pilihan Core Recommended And additional Jadi kalau kamu klik Core Akan keluar Add education Add position Dan add skills Nah kalau core ini Wajib ada di profile Jadi kalau bisa ini Semua kamu isi Jadi ini adalah Latar belakang pendidikan Add position ini Pengalaman kerja kita Dan skill ini Keahlian Atau keterampilan kita Apa kamu Misalnya keterampilannya Sales marketingnya In English ya Kalau di link in Harus dalam bahasa Inggris Misalnya sales marketing Kamu klik aja sales Nanti akan keluar Beberapa keyword Nah nanti kamu tinggal Pilih gitu Kemudian kalau kamu Klik recommendation Akan keluar Add feature Nah add feature Inilah yang kamu bisa Nambah link Artikel Media Nah nanti akan saya tunjukin Di profile saya Secara langsung ya Kemudian Add Licenses And certification Jadi Licenses ini Dan certification Ingat ya Ini sertifikasi Bukan sertifikat Jadi sertifikasi ini Harus diambil Dari badan Ataupun lembaga Yang memang Sudah Credible Jadi ini Tidak sembarangan Gitu ya Jadi ini Bukan sertifikat Seminar Oke Kemudian Kursus ini Kursus atau pelatihan Kemudian Rekomendasi dari Koneksi nanti Add recommendation Misalnya Saya minta rekomendasi Ini dari Pak Surya Misalnya nanti Pak Surya Isi deh Saya pernah bekerja sama-sama Mirza Mirza adalah orang yang Blah-blah-blah-blah Nah kayak gitu Nanti kamu bisa Minta rekomendasi Dari Teman kamu Dosen kamu Atau orang-orang Yang pernah punya Project bareng Sama kamu Gitu Kemudian Kalau kita klik Additional Akan ada banyak lagi Pilihan Nah jadi Ini kamu nanti Bisa baca sendiri Apa aja Nah saya disini Mau nge-highlight Di volunteer experience Jadi Kadang-kadang Kita sebagai fresh graduate Ngerasa Saya gak pernah kerja Gimana dong Mau bikin pengalaman Masa pengalamannya kosong Gitu kan Nah kamu bisa Nambahin pengalaman KKN Sebenarnya ya Di KKN Kemudian pengalaman Kamu magang Tentunya Nah kamu Kamu juga bisa Nambah Kegiatan-kegiatan Yang pernah kamu Jadi suka Suka relawan Nah HLDS ini Adalah organisasi Non-profit Saya udah punya 6 tim Dan itu semua Volunteer Semua itu Volunteer Jadi nanti Yang udah pernah jadi Volunteer HLDS Bisa nge-click Add voluntary experience Lalu nanti Ditambah Organisasinya Adalah horizontal Learning and development Space Karena HLDS udah punya LinkedIn profile Jadi Kalau Company-nya Nggak punya LinkedIn profile Itu tentunya Bisa ditambah Tapi Ya cuman Ada gambar Gambarnya akan beda Sama yang udah punya Profilnya Nanti saya akan Tunjukkan Kayak gitu Jadi nanti Ketika HRD Ngelihat Oh udah pernah jadi Volunteer Jadi kalau jadi Volunteer itu Sebenarnya juga Powerful loh Untuk Jadi pertimbangan HRD Nanti mungkin Bisa tanya ke Pak Surya Untuk mengklarifikasi Masalah ini Jadi karena Saya pernah Belajar juga Pernah baca Jadi menjadi Volunteer itu juga Cukup powerful Selain magang Buat fresh graduate Nah kemudian Di my network My network ini Kalau di Instagram Ya kayak Nah follower Following kita Gitu ya Teman-teman kita itu Nge-kliknya di sini Ya Kalau tampilan di smartphone Pilihan yang ini kan Di atas Kalau di PC Dia tampilannya di bawah Kalau di smartphone Nah kalau kamu klik Nanti akan keluar tuh Berbagai rekomendasi Kamu scroll sampai bawah Nanti Kalau di handphone ya Akan keluar People and pages Jadi people ini adalah Tentunya orang-orang Pages ini adalah Kayak Perusahaan Organisasi Group Dan segala macam Kamu bisa follow Kedua-duanya Gak ada masalah Kemudian Nah kita juga Bisa nyari Jaringan Berdasarkan Kampus Atau organisasi Ya jadi Ini contohnya Saya mencontohkan Kampus saya nih Universitas Pajajaran Saya pengen Cari koneksi Di alumni Gitu ya Jadi jangan sampai Kita tuh bingung Aku cari siapa Mau add siapa Di link in Kamu bisa Kepoin Ya Kampus Atau organisasi Yang pengen Kamu lihat Nah saya lihat Di kampus saya Saya klik alumni Keluar nih Ada Ada beberapa Opsi Gitu ya Nah kalau di PC Berbeda sama Di smartphone Smartphone Itu seperti ini Kalau di PC Kita bisa filter Berdasarkan tahun Masuk dan tahun Keluarnya Jadi kalau saya Masuknya 2008 Saya bisa klik Di sini saya akan Ketemu alumni-alumni Yang dari Unpat Tahun 2008 Nah kayak gitu Jadi Agak beda tampilannya Kalau mau mencari Berdasarkan Organisasi Atau kampus Nah sayangnya Saya lihat Di sini Kan masih Saya yang jadi Peserta Itu ada yang Dari Stisipol Ada yang Dari STIE Nah saya lihat STIE belum punya Profil link in Jadi kamu Kayaknya gak bisa Dkpoin Atau kamu mungkin Mau jadi inisiator Mau bikin link innya Gitu ya Kalau umrah Udah ada Jadi bisa Dkpoin Kalau yang lain-lain Saya belum cek Tapi saya lihat Mostly yang Stisipol Yang STIE belum Belum punya Link in Profil Nah kemudian Ada perbedaan nih Jadi kalau kamu Kepoin link in Misalnya kamu lihat Link in saya Mungkin kamu akan Melihat Connect Atau follow Ya Jadi ini berbeda Kalau kamu Connect Itu artinya Kamu akan Kamu itu Berkoneksi Dengan dia Kita mutual Saya Juga Berteman Sama kamu Kayak Facebook lah Kamu berteman Sama saya Tapi kalau kamu Follow Kamu hanya Melihat Aktivitas yang Saya lakukan Tapi saya Tidak bisa Melihat Aktivitas yang Kamu lakukan Nah biasanya Follow ini Untuk orang-orang yang Public figure Influencer Nah itu Seperti itu Gitu ya Nah jadi Kalau misalnya Disini Munculnya Connect Kamu tapi Tidak mau Connect Sama dia Tapi kamu Mau follow aja Kamu klik di More dulu Baru nanti Kamu ada Pilihan Follow Dan begitu Juga Sebaliknya Kalau kamu Mau connect Kamu bisa Lihat di More Lalu nanti Kamu bisa Pilih Connect Sama dia Oke Beda tanda Ini plus Ini ada Tanda orangnya Beda ya Nah kemudian Dilek in Kamu akan Melihat ada Apa sih Satu Ada Satu ST Ada First Ada Second Ada Third Gitu ya Itu maksudnya Apa Nah kalau First itu Berarti Kamu itu Emang Berkoneksi Berteman langsung Sama dia Tapi kalau Second Berarti Dia itu Temannya Teman kamu Tapi kalau Yang ketiga Dia itu Temannya Teman Teman kamu Gitu ya Nah kurang lebih Seperti itu Jadi jangan Bingung Ada tanda Satu dua Itu apa sih Maksudnya Seperti itu Lalu Pekerjaan Nah untuk Nyari pekerjaan Ini Kayaknya saya Langsung Praktik aja Di LinkedIn Dan ini Hanya saya Buat Buat di PowerPoint Nanti supaya Kalau saya mau Share ke kamu Kamu bisa inget Biar gak lupa Nah ini nanti Di PowerPoint Yang juga saya Saya sertakan Nama-nama Influencer LinkedIn Yang wajib Kamu follow Karena banyak Banget insight Dari mereka Kadang-kadang Mereka juga Nge-share Luangan kerja Jadi mungkin Ini buat Kamu yang Beginner Yang pemula Kamu bisa Searching nama Mereka Untuk kamu follow Begitu Oke Saya Matiin dulu PowerPointnya Dan saya Akan buka Buka Google Chrome Dulu ya Sebentar Apakah Sudah muncul Google Chrome Saya Sudah Udah ya Oke Nah Ini dia Ada Notif Jadi Kita Pergi ke job Kita pergi ke job Saya sarankan Karena kita Melamar pekerjaan ya Saya Menyarankan Anda Pakai PC deh Pergi ke warnet Atau pinjam laptop teman Kalau gak punya laptop Kamu bukanya Di PC Itu lebih baik Daripada Di Smartphone Gitu ya Nah kamu Klik job Kamu mau cari Apa dulu Kamu pengen kerja Kamu bisa cari Berdasarkan Jenis pekerjaan Kamu pengen Jadi admin Jadi kasir Atau kamu pengen Cari nama perusahaannya Atau lokasinya Gitu ya Atau Atau tergantung skill Kamu misalnya Oke Pakailah Saya Saya tadi Udah coba-coba nih Pakai admin Gitu ya Saya coba disini Admin Nah disini Akan ada Rekomendasi Saya klik aja Di admin Nanti Saya enter Nah Kalau saya klik Set alert Nanti dia Maka akan Ternotifikasi Ke kamu Setiap ada Pekerjaan tentang ini Akan masuk ke email Kamu Tapi Kamu boleh Boleh gak Set alert Karena disini Admin jobs In Indonesia Terlalu luas kan Cakupannya Jadi lebih baik Kita gak usah dulu Nanti Kita set alertnya Kalau sudah Bener-bener Kita filter Oke Nah jadi Cara ngefilternya Pertama Oke Emang Kita udah fix nih Pengen kerja Sebagai admin deh Gak mau yang berat-berat Dulu namanya juga Entry level ya Masih baru Indonesia Aduh Gak dikasih orang tua Nih kerja di Tempat jauh Dikasihnya Cuman di Capri aja Mentok-mentok Di Batam deh Boleh Katanya gitu ya Oke saya Cari di Batam Nah Batam Riau Island Keluar ada Banyak banget ya Ada Sembilan Ada 5.000 Pekerjaan Nah Tapi ingat Disini Ada jarak tempuh Radiusnya 40 km Batam kan Sebelahan sama Singapur Jadi kalau di Singapur Di luar negeri itu Emang banyak banget Udah nge-rekrutnya Pakai link in Gitu Tapi gak ada salahnya Kan kalau kamu Mau kerja di Singapur Juga Saya aja kemarin Waktu Lagi jenduh Jadi dosen Saya sempat searching Kerja di Singapur Jadi researcher Di Singapur Gitu ya Nah jadi Kamu bisa setting Disini Tapi kalau gak mau Jauh-jauh Kamu bisa Cari yang deket-deket 16 km Radiusnya Ternyata Cuman 8 Ya memang Begitulah Karena udah kita filter Oke Nah Atau kamu Gak mesti admin deh Kamu cari Apa aja Bebas gitu ya Kamu hapus Kalau kamu enter Pekerjaan apapun Itu lebih banyak Ada 617 Oke Nah ini udah kita filter nih Locationnya Sekarang Sekarang Saya mau filter Experience level Kan saya baru Gitu ya Nanti banyak Ini level-levelnya Udah manager Nah kamu bisa Filter Misalnya magang Intership ya Itu magang Atau masih Fresh graduate Kamu masih pakai Entry level Nah kamu bisa filter Dua ini Nah tapi kan Kalau misalnya Mahasiswa Bisa lah Intership Tapi kalau Fresh graduate Khawatirnya Kalau manteng Atau internship Takutnya gak digajikan Tapi ya gak masalah Kalau kamu mau Mengisi Waktu gitu Gak ada masalah Jadi saya filter Dua ini aja Oke Saya filter Nah ini udah berubah Kemudian Dead post Jadi ini Kapan sih Perusahaan ini Nge-publish Pekerjaan tersebut Apakah bulan lalu Sebulan yang lalu Apakah minggu lalu Nah sebaiknya Kita pakai yang Past week aja deh Baru semingguan Karena kalau udah Sebulan atau anytime Takutnya udah lama Jadinya udah Udah basi gitu ya Udah Udah tutup Gitu Nah ternyata masih ada 57 nih Yang buka Yang buka Pekerjaan ini Kemudian Company Mungkin bisa kamu filter Atau enggak Nama perusahaannya Kemudian Job type Job type ini Kamu mau jadi apa Full time Pekerja penuh kah Atau part time kah Atau kontrak kah Atau volunteer Boleh Atau Magang Nah ini bisa kamu filter Kalau misalnya enggak ada Ya udah Di skip aja Kalau misalnya kamu Available buat semua Ini enggak usah Di filter Dan Kok disini enggak ada ya Seharusnya tuh Ada pilihan Remote Saya coba reset ya Nah disini Ada pilihan On site Atau remote Nah ini Itu maksudnya Kalau on site Kita tuh kerjanya di kantor Kita harus pergi Tapi kalau remote Kita bisa kerja di rumah Kayak freelancer gitu Jadi kamu work from home Every day gitu ya Nah tapi Kamu bisa Pilih yang hybrid Hybrid ini Perpaduan antara Kamu datang ke kantor Atau sekali-sekali Kerjanya di rumah Nah ini Ada pilihannya Jadi kamu mau kerja di Singapura Tapi saya enggak mau ke Singapura Kamu bisa Klik remote Nanti locationnya Kamu ganti Singapura Nah kurang lebih Seperti itu Untuk pertanyaan Disimpan dulu Nanti di bagian Q&A ya Nah itu cara Memfilter pekerjaan Lalu disini Kalau di link in Semudah itu Kamu tinggal klik apply Buat pekerjaan Kamu baca Harus dibaca Benar-benar Ya Terus baru kamu apply Nah dan ini Yang sudah nge-apply See how you compare To 39 applicants Jadi disini Sudah 39 orang Yang Mendaftar Tapi karena kita Pakai yang gratis Ya kan Jadi kita enggak bisa Compare Kalau kita compare Kita harus bayar Dulu guys Oke Nah ini kamu bisa Baca Apa semuanya Udah ada Nah itu tadi Enaknya Kalau kita Pakai link in Buat lamar kerja Kemudian Nah ini karena Saya tadi Nge-searchnya ini Nanti munculnya Disini nih Nah nanti Kalau ada notifikasi Pekerjaan baru Dia muncul nih Ada 23 new Ada 23 Pekerjaan Rekruter yang Nge-post Yang baru keluar Itu ada 23 Nah kemudian Di samping sini nih Kita lihat nih Nah job alert Itu bisa juga Kita setting Disini Pekerjaan apa Yang pengen Kalau ada yang Posting Muncul nih Di email kita Itu kamu setting Disini Jadi udah Saya taruh caranya Di powerpoint Kemudian disini Nah ini nih Buat kamu Nah ini Buat kamu Apa ya Membantu kamu Untuk Mempersiapkan Interview Nah ini contohnya nih Disini ada 26 pertanyaan Yang bisa kamu Siapkan Disini Jadi link Ini sudah Membantu kamu Untuk Apa ya namanya Menyiapkan Jawaban Nah tell me about Yourself Kamu siapin dong Jawaban Kira kamu itu Siapa Apa kelebihan kamu Apa kekurangan Kamu disini Semuanya sudah ada Nah ini mostly Yang akan ditanyain HRD Saya waktu Tes PNS Interview Saya Ya cukup Tinggi Karena ranking Satu dibandingkan Yang lain Saya belajarnya Dari sini Ini pertanyaannya Dan hampir 70% Itu ditanyain Emang Nah kemudian Apalagi ya Udah Udah itu aja Nah kemudian Di profil kita nih Kita liatin Profil saya Nah profil saya Disini Kita bisa lihat Ada tulisan Open to Nah open to ini Kalau kamu lagi Cari kerja Kamu bisa klik ini Supaya orang yang Ngerekrut Pas dia kepoin Kamu Oh ternyata dia Emang lagi cari kerja Atau Emang dia gak sengaja Ngelihat profil kamu Menarik Karena kamu lagi Open to work Lagi cari kerja Nah kamu bisa klik ini Ya Kamu bisa klik Finding a new job Terus kamu setting Pekerjaan apa Segala macam Nah jenisnya apa Gitu ya Kemudian Nanti udah kamu setting Nanti jangan lupa Ganti ya Gambar kamu Jadi ada open to work Di 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 sini Kamu ganti Profilnya Nah disini Add frame Nah kamu ganti Jadi open to work Begitu Oke Nah lanjut Kita ke bawah Ke bawah Ke bawah Tentunya ini tampilan Di saya ya Kalau tampilan Kamu melihat saya Tentunya Ada ya hal-hal Yang tidak bisa kamu lihat Nah ini adalah Feature tadi Yang saya tambahin Di sini Add profile Add profile section Saya tambahnya Di recommended Dan add feature Nanti saya bisa Tambahin di sini Nah udah keluar Saya klik Tambah Nanti saya Bisa add link Foto Postingan Ataupun Artikel Artikel Nanti kamu misalnya Suka nulis Kamu bisa tulis Di sini Atau kamu bisa tulis Apapun Gitu Nah kemudian Feature itu jadi Munculnya duluan ya Munculnya duluan Baru setelah itu Ada activity Apa yang saya lakukan Saya nge-like orang Saya nge-like orang Saya repost Saya Comment Akan muncul di activity Kamu bisa kepoin Activity saya juga Di sini Bisa Kalau kamu mau lihat Connection saya Bisa di sini Kamu mau lihat Follower saya Bisa di sini Kamu bisa klik Yang biru-biru itu Pasti bisa di klik Kemudian Kalau ada hashtag Kamu juga bisa klik Saya selalu Kalau ada locker capri Saya bikin hashtag Lalu Nah ini summary Summary Nanti kamu bisa baca Experience Nah ini dia tadi Saya founder HDS Ini pasti Kalau saya klik Akan keluar Akan keluar Profil HDS Tapi Karena STI Pembangunan Tidak ada Linkin Jadi ini Tidak terdeteksi Beda Kalau yang ada Logonya Pasti punya profil Linkin Nah kemudian Education Jangan pelit-pelit Untuk melengkapi Education Anda Karena Di linkin Inilah Anda Bisa pamer Kalau di Instagram Anda Pamer Di Facebook Anda Pamer Anda akan dibilang Sombong sekali ya Jadi Linkin Ini emang tempat Kita nyombong Sebenarnya Tapi dengan Cara elegan Jadi Di sini Kamu bisa tampilin IPK Segala macam Kamu bisa Taruh di sini Kamu bisa lengkapi Dengan gambar Juga Kalau perlu Biar lebih menarik Kegiatan kamu Kamu pernah ngapain Kamu bisa pelajari Kamu lihat Kepuin aja profil Linkin saya Terus lengkapilah SD SMP Semuanya Kamu lengkapin Itu jangan cuman Kuliah doang Saya lihat Beberapa profil Student Enggak lengkap Educationnya Kemudian Kalau kamu tambahin Skill Nah di sini Saya Add 38 skill Macem-macem Nah Teman saya Pas Ngelihat profil saya Ada nanti Tulisannya Endorse Endorse Nanti Saya klik Endorse Artinya Saya kayak Mengakui Bahwa kamu memang Skill di bidang itu Gitu Nah Ini Saya di Endorse sama Lima orang Teman saya Yang mengakui Bahwa saya memang Memang Punya skill Di bidang Economics Ini contoh ya Saya Kepoin Pak Surya Punya Saya Kepoin Pak Surya Punya Contohnya ya Pak Surya Punten ya Pak ya Nah di Pak Surya Ini Saya Kepoin Nanti Kita lihat Skillnya ya Agak Agak lembut Ya mungkin Karena Sekalian Ngezoom Nah 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 di skill ini Nah Lihat disini Microsoft Excel nih Nah Ada tulisnya Endorse Oh saya Oh saya Ngaku ini Surya emang Jago Excelnya Saya klik Endorse Gitu Nah jadi Kalian Sesama student Jangan pelit-pelit Sama teman Buat Nge-endorse skill Oke Nah jadi Itu Salah satu Gunanya Skill itu Ditambahin Di profil Kita Kemudian Disini Saya ada Dapat Recommendation Dari Pak Surya Yang Saya terima Dan ini Yang saya beri Baru Pak Surya doang Karena Emang Apa sih Saya gak Rajin Bikin Rekomendasi Mungkin Karena Saya udah Kerja kali ya Jadi kayak Gak terlalu Gimana gitu Kemudian Honor and Awards Juga bisa kita Tambahin Prestasi kita Pernah juara-juara Apa aja Kita Tambahin Disini Kemudian Bahasa Organisasi Yang pernah Kita ikuti Terus kamu Pengen Kepoin nih Bu Mirza Ini follow Apa aja sih Interesnya Apa aja sih Kamu bisa Lihat Influencer Yang saya Follow Disini Kamu bisa Lihat Company Yang saya Follow Disini Ini ada Lima ya Companies Yang saya Follow Ada 146 Kemudian Group Yang saya Follow Ada Dua School Disini Ada Sembilan Nah Jadi kamu bisa Lihat di Interes Yang paling Bawah Itu Oke D Oke Dari saya Itu aja Untuk pertanyaan Disimpan dulu Dicatat dulu Atau Boleh kamu Kirim ke Kolom chat Ya Dan Nanti Selanjutnya Akan Langsung Dibahas oleh Pak Surya Oke Dari saya Sudah cukup MC Saya Stop Share Silahkan Dilanjutkan Arah Sumber Berikutnya Oke Baik Terima kasih Ibu Pemparan materinya Luar biasa Ternyata Link in ini Berguna Dan menarik Juga ya Kita bisa Mencari Jaringan Kerja Mendampak Kenalan Dan banyak Yang bisa Kita Coba Jadi Saya Penasaran Ibu Tentang Link in Boleh Teman-teman Coba Juga Buat Akunya Bisa Nambah Relasi Dan Juga Bagi Kamu Yang Mau Mencari Kerja Link in Link in Ini Wajib Banget Mau Kalau Kamu Tunggu Coba Gitu Bila Ada Kegiatan Kesulitan Mungkin Bisa Disharing Ya Bu Ya Ke Ibu Iya Benar Oke Oke Tadi Kita Udah Tahu Tentang Link in Nah Jadi Selanjutnya Teman-teman Pasti Juga Penasaran Gimana Cara Bikin CP Yang Baik Dan Benar Oke Langsung Saja Bapak Surya Dinata Boleh Dipersilakan Oke Terima kasih Mbak Rahma Aku Langsung Aja Masuk Ke Presentasi Ku Ya Sebentar Masih Disable Nih Aku Untuk Ngelakuin Perisian Kalau Di Open Nggak Oh Ya Bentar Ya Oke Udah Pak Surya Silahkan Oke Oke Sebentar Tudia 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 Coba lagi ya Oke, sudah mulai terlihat Oke, Pak, udah Oke, aku Bentar Aku mulai tampilkan ya Untuk presentasinya bisa terlihat ya Oke, Pak, udah Kita mulai saja presentasinya Jadi sebelum aku mulai topik hari ini Aku mau kayak semacam simulasi kali ya Di sini ada tiga volunteer nih Bagus banget sih tiga volunteer ini tuh Memberikan kita kesempatan Untuk tahu gitu Sebenarnya tuh CV Kalau dari parameter HR tuh seperti apa Cuma ini kebetulan dari HRnya mungkin HRnya TikTok, Telkomsel sama HR dari Lazada ya Karena aku kerja di tiga institusi itu sebelumnya Jadi kalau misalnya aku lihat tiga tipe Kurikulum VT atau resume Itu aku bakal melihat dari tiga ini tuh Mana yang better, mana yang kira-kira emang bisa ditiru Nanti aku pelajarin satu-satu Kita mulai dari yang paling kiri dulu Dia aku buram kan gitu kan Anggaplah ini siapa ya Dia pria sih Jadi aku gak bisa mengkategorikan dia mawar gitu kan Si Kumbang Benar-benar Mungkin ini si Kumbang Kumbang biru ini Dia itu memberikan satu foto dia di sebelah kiri sini Yang cukup menarik kalau menurut aku untuk fotonya Cukup bisa terlihat gitu kan Jelas kalau dia tuh very welcome Itu bagus bisa ditiru Cuma menurut aku di sini Dia itu memberikan beberapa Ini menurut aku pribadi ya Yang seharusnya tidak usah ditulis Kenapa? Karena CV itu menurut aku sendiri adalah Gambaran 5 tahun terakhir apa yang sedang kamu lakukan Jadi kalau misalnya kamu lahir di mana Kamu kira-kira itu punya temennya siapa aja Itu kayaknya gak perlu diinfoin di sini Kayak contohnya di sini Kalau di link in mungkin benar seperti Ibu Yunda bilang Isi penuh aja tuh kayak misalnya SMP, SMA, SD Tapi kalau di CV aku merekomendasikan hanya yang 5 tahun terakhir kamu aja Misal kamu itu sedang melamar pekerjaan dan kamu sekarang S1 Cukup sampai di SMA aja untuk pendidikan ya Jadi SMP dan SD bisa ditampilkan gitu Terus yang kedua di sini pengalaman organisasinya lengkap banget Banyak banget Cuma sayangnya aku sebagai HR gak tau nih gitu BM, FE, Umrah, Ketua ini ngapain aja kerjanya? Gak ada kan? Jadi mungkin bisa dikasih beberapa poin gitu kan Misalnya selama ketua mengepalai berapa kegiatan Karena banyak banget ditulis aja kayak rangkumannya gitu kan Jadi tau nih kayak pengalaman organisasinya banyak Tapi what he did gitu before Itu kita gak tau di sini Terus kalau prestasi ini cukup bagus Ditulisnya kayak gini Mahasiswa berprestasi ranking 9 universitas gitu kan Di tahunnya ada gitu Ini juga udah cukup menggambarkan Tapi biasanya kalau misalnya mau nampilin prestasi Itu kayaknya teman-teman harus kasih tau gitu Kayak ini mungkin kalau data yang biasanya di-share tuh Kayak berapa banyak sih yang ikutan sehingga teman-teman tuh dapet Terus kayak berapa banyak sih biasiswa ini tuh Kayak dari semester berapa sampai semester berapa gitu Nah itu jadi kayak patokan juga dari HR-nya Kayak oh ternyata dia telah win the competition Kayak ngalahin seribu pendaftar gitu Itu mantep banget kalau ditaruh di prestasi Terus pengalaman kerja ini pengalaman kerjanya Benar-benar singkat Tapi tidak menjelaskan apa-apa gitu Karena ini PT Bahtera Bahtari Simprat Misalnya gitu ya Simriad Mungkin si penulisnya ini tau ini apa gitu Tapi aku sebagai HR disini gak tau nih ini apa Mungkin tips dari aku kalau yang punya situnya kayak gini Selain dia kurang ada deskripsinya ngapain pekerjaannya Dia bisa melampirkan alamat atau situsnya di bawah nama PT-nya gitu Itu bisa lebih Eh caranya kalau mau cari tau tinggal klik dan langsung bisa Oh ternyata ini apa kayak gitu Nah terus minat dan hobi Ini kalau kepentingannya untuk melamar kerja Menurut aku ini penting tidak penting gitu Maksud aku kalau misalnya kalian sudah belum ada space yang gak diisi gitu kan Mungkin ini bisa ditaro karena bisa tau kayak misalnya Oh dia mau ngelamar kerja di TikTok gitu misalnya Berarti dia emang suka nih dancing misalnya gitu Nah itu complete related sama yang di apply gitu Nah cuma kalau food sale Kalau kamu gak mau nge-applynya ke pengurus liganya Itu kayaknya kurang bagus kalau misalnya ditaro di hobi gitu Terus kalau keahlian aku suka banget nih yang ada point out kayak gini Cuma yang terpenting dari ini tuh sebenarnya kalian Yang paling penting dari HR tuh adalah pembuktiannya sih Kayak misalnya nih tadi Bu Yunda udah sempet mention di link itu Yang bisa dimasukin tuh bukan sertifikat seminar Tapi kayak sertifikat gitu Emang kamu itu udah mengikuti kayak pelatihan sebelumnya Yang memang intensif kayak gitu Tentang misalnya Microsoft Word, Excel, atau bahasa Inggris Nah apalagi bahasa Inggris nih Kamu bisa taro nilai TOEFL kamu, IELTS kamu berapa Daripada bintang 3 seperti ini Karena ini bukan gojek ya kawan Karena ini bener-bener melamar kerja gitu Jadi yang diperluin itu adalah pengakuan dari semuanya gitu Itu sih yang aku lihat kalau kekurangan dari CV yang ini Kita lanjut ke CV yang ini Mungkin teman-teman belum tahu gitu ya Karena ini kan aku tutup ya Untuk teman-teman untuk info aja Ini Mawar Mawar menaruh fotonya dari sini sampai sini nih Tuh kalau dia mau daftar Indonesian text next top model Mungkin bisa ya Ditaro di sini fotonya yang gede seperti itu Cuma kalau untuk CV cukup kecil aja Atau even gak usah ditaro gitu Biar si HRnya nih penasaran Orang yang berprestasi kayak gini tuh Mukanya kayak gimana gitu Itu boleh juga Itu juga salah satu trik sebenarnya Untuk tidak menaruh foto di dalam CV Tapi kalau kalian kira-kira melamarnya seperti sales Terus udah gitu yang benar-benar perlu communication Itu perlu ditaro foto Tapi cukup segini aja nih Kayak Mas Kumbang yang di sini Aku not recommended sama Mbak Mawar yang taronya Gede ya di sini Terus karena nanti kalau yang HRnya laki Dia bisa melihat fotonya terus nih Gak dibaca ini HRnya nih Ini apa namanya tulisannya gitu kan Nah terus kalau misalnya kita mau lihat lagi guys Dua ini tuh udah bagus di bagian informasi dan kontak Karena mereka sudah menaruh di situ email, whatsapp, alamat Dan ya alamat itu udah cukup banget Ada email, ada whatsapp, dan alamat tau gitu kan Kalau misalnya email yang gak dibalas bisa send whatsapp Kalau whatsapp yang gak dibalas disamperin mungkin nama HRnya gitu kan Tapi ada kemungkinan ini bakalan Saat ini tuh orang-orang HR pasti ngubungnya via whatsapp sih Jangan lupa ditaro nomor whatsappnya gitu Terus kalau misalnya ngebahas lagi Mbak Mawar Itu sepertinya Mbak Mawar ini lebih better ya dibanding Mas Kumbang Karena dia taro pengalaman kerjanya dengan detail Ada tiga nih Ada yang membuat laporan keuangan, membuat slip gaji Nah ini cukup detail gitu Cuma kalau HR itu biasanya dia dihadapkan sama performance kerja dari talentnya Dengan dia melihat kayak misalnya nih dia membuat slip gaji untuk karyawan Nah misalnya kalian bisa ditulis sedikit aja lagi angkanya Kayak misalnya dalam satu bulan saya membuat seribu slip gaji karyawan Kayak gitu misalnya itu lebih bagus lagi Kenapa? Karena selain ada kualitatif yang ditulis Kuantitatifnya penting banget ada di sini gitu Itu kalau ada ya Tapi kalau memang tidak ada tidak apa-apa gitu Cuma kalau ini kayaknya bisa ada nih Berapa nih gaji karyawan yang dia create selama sebulan Itu bisa jadi parameter HRnya kayak Oh ini adaptable nih sama kerjaan yang lagi dicari Karena emang akan membuat slip gaji itu kurang lebihnya 500 sehari Kayak gitu Terus riwayat akademiknya di sini Sesuai yang tadi aku bilang ya Jadi nggak banyak-banyak banget Nggak sampai SD, SMP-nya ditaruh Tapi ini udah cukup menggambarkan gitu Tapi kalau misalnya aku bisa kasih tau ke teman-teman Ini kan ada IPK nih teman-teman IPK itu 3,25 ini aman sih Aman dalam artian HR nggak akan nyari yang pinter banget Misalnya 3,65 gitu Nggak seenggaknya 3 Jadi rekomen buat kalian nih Kira-kira yang emang belum 3 Mendingan ngulang aja deh dulu gitu kan Tambah lagi kuliahnya Sampai IPK-nya tuh minimal 3,0 gitu Karena kita bukan cari Bapak dan Ibu dosen ya Tapi kita lebih cari yang bisa kerja Tapi juga ada standarnya gitu Kalau misalnya dia di bawah standar Mungkin kita juga sungkan untuk take challenge Buat ambil dia gabung ke perusahaan kita Kayak gitu Ini ada penghargaan Ada sertifikat public speaking Tufel Tufelnya bisa ditambahin Kayak 540 Atau 630 Atau berapapun Hasilnya bisa ditulis Atau kalau IELTS 6,5 7,5 8 Bisa ditaruh disitu Gitu Terus disini ada sertifikat keahlian komputer Nah ini juga Aku kalau baca ini Sebenarnya bertanya sih Ini kalian komputernya apa ya Karena komputer itu banyak banget Kaliannya Terus udah gitu disini Dia info kalau Ada ringkasannya Ringkasan profesionalnya Dia tuh apa Atau executive summary-nya Ini penting juga Terus Kalau disini lagi Yang aku lihat Dia punya namanya bidang keahlian Jadi Seorang HR Itu bakalan Melihat nih Dia Ininya apa sih Dan dia gak taruh nih Hobinya apa Gitu Ya kan Nah terus lanjut Ke mawar yang kedua Melati kali ya Biar beda Nah yang melati ini Dia Sepertinya Datang dari Tahun 1990 nih Di saat CV-nya itu Dikirim langsung Ke Kantornya Kenapa? Karena benar-benar Dia itu Seperti Menulis Surat Gitu ya Ada Belakangnya putih Terus ditulis Seperti ini Rapik banget Ke bawah Cuma ini Aku bisa bilang Ini Orang-orang yang Ngelamar Di tahun 2000 Karena yang lain Udah seperti Yang di kiri ini Gitu Ini dari segi Desain Lalu Kalau dari segi Tulisannya Dia Menginfokkan Juga Sama Seperti Mas Kumbang Sampai ke SD juga Gitu kan Dimana Sebenarnya CV itu Peruntukannya Hanya 5 tahun Terakhir Dari kamu Apply kerja Gitu Terus Kalau untuk Pengalaman Itu Dia juga Tidak Melampirkan Maksudnya Dengan Bekerja Sebagai SPG Itu Ngapain Aja Staff Notaris Itu Ngapain Aja Padahal Dia sudah Satu Tahun Dan Pasti Dia sangat Bisa Menguraikan Apa yang Dia kerjakan Sebenarnya Terus Kalau Misalnya Melihat Dari Kemampuan Ini Dia juga Sama Seperti Mbak Mawar Dia Menuliskan Tanpa Ada Bukti Dia Bisa Melampirkan Nilai Ujiannya Atau Sebagainya Dari Ketiga Ini Kira-kira Dari Teman-teman Kalau Misalnya Aku harus Memilih Dari Teman-teman Kalian Pilih Yang Nomor Berapa Satu Dua Atau Tiga Boleh Aku Mau Tahu Di Kolom Komentar Paling Banyak Nomor Berapa Dan Aku Bisa Kira-kira Kasih Gambaran Nomor Dua Oke Ada Lagi Nggak Nomor Dua Oke Dua Oke Dua Kebanyakan Dua 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 Oke Dua Oke 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 Nah Jawabannya Adalah Tergantung Keperluan Aku Lagi Mau Nyari Apa Tapi Kalau Misalnya Aku Memang Mau Nyarinya Stuff Untuk TikTok Aku Akan Ngambil Yang Nomor Dua Benar Benar Aku Akan Milih Nomor Dua Aku Next Ya Nah Kita Masuk Ke Slide Berikutnya Itu kita Udah langsung Masuk Ke topik Aja ya Berlama-lama Apa sih yang bakal Aku jelasin Sebenarnya Bukan jelasin Aku lebih pengennya Kita berdiskusi Ini Karena Apa yang menurut Aku benar Belum tentu Menurut teman-teman Relate Bisa Aku akan Baca Komentarnya Teman-teman Di kolom chat Jadi Aku akan Moving around Kesana Kemari Untuk Ngebacain Komennya Teman-teman Juga Jadi Pertama Sebelum kita Membuat CV Kita tuh Harus Melakuin Research A job Opportunity Cuma Tadi Beberapa Case Udah dibantu Banget Sama Bu Yunda Jadi Aku gak usah Harus Kasih tau Fitur-fitur Diling itu Seperti apa Untuk Melakukan Research Job Cuma Nanti Aku lebih Detail Ke Apa sih Yang Bakal Dilihat Di saat Job Opportunity Sudah Kelihatan Terus Yang kedua Ada Deside Untuk Outline Kayak Tadi kan Ada Outline Ada Templatenya Ada yang Tadi Disini Itu Profilnya Disini Ada yang Disini Nanti aku Kasih tau Versinya Aku Balik lagi Belum Untuk Yang aku Itu Benar Tapi Itu Best Practice Kayak Gitu Lanjut Ke Poin Ketiga Aku Bakalan Kasih tau Kalau Summary Disini Penting Banget Profil Pribadi Dan Ini Gak Ada Summary Nanti Aku Kasih tau Kenapa Itu Menjadi Penting Terus Gimana Cara Nulisin Ke Bawah Itu Experience Kita Harusnya Seperti Apa Nih Yang Ini Tadi Ntar Aku Lebih Detailin Lagi Disitu Terus Hal-hal Lain Sebenernya Penting Juga Untuk Diketahui Sama Teman Semuanya Disini Aku Lanjut Aja Ke Poin Diskusi Kita Yang Pertama Nah Aku Ngambil Ini Juga Dari LinkedIn Warnanya Hitam Tapi Tidak Se Hitam Malam Ini Gitu Karena Masa Depan Kalian Akan Cerah Dengan Mengetahui Poin Poin Ini Gitu Kan Yang Pertama Tadi Bu Yunda Sempat Ngeliatin Oh Ada Pekerjaan Misalnya Head of Growth Gitu Kan Ini Yang Disebut Dengan Job Title Atau Nanti Kalau Kalian Kerja Kalian Akan Disebutnya Sebagai Head of Growth Gitu Terus Yang Di Poin Nomor Dua Ini Dia Kayak Ngasih Segelintir Tentang Si Company Itu Kayak Misalnya Berapa Banyak Orang Yang Kerja Di Sana Dan So On Tapi Yang Terpenting Itu Kalian Lihat Nomor Tiga Empat Sama Lima Dimana Nomor Tiga Ini Kayak Ngasih Gambaran Lengkap Banget Apa Yang Akan Kalian Kerjakan Hari Harinya Gitu Terus Yang Nomor Empat Dia Bakalan Kasih Tahu Ke Kalian Kalian Punya Tanggung Jawab Apa Dengan Punya Role Di Nomor Tiga Ini Gitu Terus Yang Nomor Lima Nah Ini Requirement Misalnya Kalian Mau Apply Sebagai Head Of Growth Berarti Kalian Harus Punya Minimal Lima Tahun Pekerjaan Sebelumnya Nah Tadi Aku Sangat Completely Agree Sama Bu Yunda Dimana Di infoin Kalau disini Rata-rata Itu Emang Lagi Pada Cari Kerja Dan Baru Lulus Kuliah Gitu Kan Atau Lagi Lulus Kuliah Boleh Tahu Nggak Sih Keadaan Kalian Sebenarnya Pertama Lagi Udah Punya Kerjaan Tapi Nggak Punya Eh Tapi Mau Cari Kerjaan Lagi Yang Kedua Kalian Itu Baru Nulis Tesis Tapi Udah Mau Kerja Yang Ketiga Kalian Itu Udah Lagi Nyari Kerja Baru Lulus Boleh Tahu Nggak Ketik Aja Nomor Ke Satu Kedua Atau Ketiga Kondisi Kalian Biar Aku Bisa Ngejelaskin Lebih Rinci Lagi Harusnya Gimana Support Stupinya Kalian Kalau Misalnya Kalian Ada Di Kondisi Pertama Yaitu Udah Kerja Tapi Mau Cari Kerjaan Lagi Kondisi Kedua Masih Skripsi Tapi Pengen Cari Kerjaan Kondisi Ketiga Itu Kalian Udah Baru Lulus Dan Pengen Cari Kerjaan Aku Pengen Tahu Majority Itu Apa Disini Nah Ada Mbak Fira Satu 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 Tiga Satu Wih Satu Waduh Dua Satu Ayo 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 Jadi Aku Bakal Ngomongin Sesuai Yang Ada Disini Penontonnya Tuh Kebanyakan Apa Penonton Ya Aduh Biasaan Show 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 Ini Kayaknya Satu Oh Kebanyakan Satu Ya Berarti Kalau Dari Sini Tuh Udah Punya Pekerjaan Tahu Nggak Yang Kalian Harus Lakukan Apa Kalau Udah Punya Pekerjaan Bersyukur Yang Banyak Itu Jawabannya Jadi Pertama Bersyukur Lah Nanti Kalian Akan Ditambahkan Guys Cara Bersyukur Banyak Mencari Kerja Itu Bukan Berarti Bersyukur Mencari Kerja Itu Bersyukur Cuma Kalian Ingin Melihat Potensi Yang Lain Cuma Poin Aku Tadi Adalah Bersyukur Dulu Sama Apa Yang Kalian Udah Milikin Sehingga Kalian Bisa Merefleksikan Apa Yang Kalian Punya Dan Tertuang Di Dalam CV Terus Kalau Disini Ada Yang Nomor Dua Aku Salut Juga Misalnya Kak Sinta Kak Clara Sakti Ini Adalah Contoh Tipe Yang Visioner Skripsi Skripsi Belum Tentu Dikasih A Udah Cari Kerjaan Itu Bagus Banget Juga Aku Sangat Support Tapi Untuk Yang Nomor Dua Solusinya Adalah Kalian Bisa Mulai Mencari Internship Atau Voluntaring Gitu Guys Itu Yang Buat Nomor Dua Nah Kalau Yang Nomor Tiga Kalian Bisa Cari Tadi Yang Entry Level Kata Bu Yunda Jadi Cara Nyarinya Udah Jelas Banget Tadi Dijelasin Sama Bu Yunda Tuh Cara Nyarinya Gimana Gitu Kan Untuk Yang Entry Level Cuma Guys Aku Pengen Kasih Tahu Ke Kalian Untuk Yang Nomor Tiga Aku Juga Nganjurin Sebenarnya Untuk Internship Kan Tadi Sempat Dibilang Oh Tapi Internship Banyak Yang Dibayar Kata Siapa Sekarang Udah 2022 Banyak Yang Dibayar Dan Apalagi Kalian Internship Di TikTok Itu Dibayar Guys Dan Kalian Bisa Cari Untuk Internship Awal Baru Lulus Kuliah Kebanyakan Aku Ngeliatnya Lebih Kayak Responsibility Sama Requirement During Internship Jujur Aku Waktu Itu Pengen Banget Internship Di Satu Institusi Pemerintah Yang Lumayan Tersohor Di Indonesia Tapi Kerjaan Aku Hanya Bikin Kopi Ngeprint Itu Kurang Valable Kalau Menurut Aku Dibanding Kalian Kerja Di Perusahaan Yang Kecil Banget Kayak Misalnya Tadi Aku Dengar Dari Bu Yunda Udah Ada Lima Karyawannya Dia Gitu Kan Yang Kerja Di Star Ape Bu Yunda Itu Lebih Valable Karena Orang Yang Memberikan Pekerjaan Ke Kalian Bakal Ngasih Job Description Kalian Yang Itu Bakal Bisa Ditaruh Di CV Kalian Itu Guys Kenapa Aku Mau Tanyain Ke Satu Kedua Dan Ketiga Dan Aku Juga Tahu Nih Kayaknya Banyak Banget Yang Udah Rajin Bersyukur Dan Hari Ini Pengen Dapat Rezeki Lebih Besar Gitu Kita Lanjut Ke CV Aku Narsis Banget Ya Guys Maaf Cuma Aku Belum Tahu Nih Kayak Aku Harus Ngambil CV Yang Kayak Gimana Yang Bisa Aku Bisa Jadikan Contoh Dan Dia Mau Volunteering Gitu Banyak CV Yang Keren Aku Punya Tapi Belum Ada Perizinan Dari Mereka Jadi Aku Ibaratnya Ambil Punya Sendiri Gitu Kan Ini Adalah CV Aku Saat Ini Jadi Teman-teman Bisa Lihat Disini Ada You Must Have Artinya Kalian Harus Banget Punya Itu Aku Taruh Di Poin Satu Sama Lima Terus Yang Kedua You Should Have Itu Kalau Misalnya Kalian Punya Bagus Banget Tapi Kalau Gak Punya Juga Gak Apa Terus You Couldn't Have Itu Kalau Ada Syukur Kalau Gak Ada Yaudah Gitu Dan Kalau Bisa Jangan Jangan Ditaruh Sorry Kalau Untuk Good H Gitu Aku Lanjut Lagi Untuk Yang Nomor Satu Poinnya Adalah Pastikan Terpampang Nyata Disini Untuk Head Of Resume Kalian Gitu Punya Aku Gak Sama Sama Yang Poin Nomor Tiga Ya Guys Kayak Gini Putih Doang Gitu Kan Gak Ada Ininya Apa Warnanya Putih Doang Sama Kayak Tahun 1990 Cuma Ada Perbedaannya Guys Dimana Aku Punya Tata Letak Yang Berbeda Sama Bunga Melati Tadi Gitu Kan Nah Ini Tata Letak Ini Membuat Lebih Estetik Sendiri Gitu Dibanding Dengan Taruh Ornamen Warna Warni Atau Apa Sorry Ini Bisa Lihat Lagi Slidenya Terus Aku Mau Mulai Ke Poin Yang Pertama Itu Header Header Di Sini Itu Kayak Kasih Summary Pekerjaan Kalian Apa Itu Two Three Words Tuh Gak Banyak 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 Aku Cuma Kasih Tau Aku Sales Dan Customer Service Gitu Nah Itu Pekerjaan Aku Selama Aku Bekerja So far Gitu Kan Disini Juga Aku Kasih Eksekutif Summary Yang Gak Lebih Dari Lima Kalimat Gitu Aku Kasih Tau Aku Berapa Lama Bekerja Terus Kerjanya Itu Di Sektor Apa Aja Dan Aku Terakhir Background Pendidikannya Apa Kayak Gitu Nah Itu Bisa Jadi Parameter Teman-teman Untuk Ngelakuin Bikin CV-nya Gitu Aku Langsung Masuk Ke Per Eh Sorry Ke Kelanjutannya Gimana Cara Nulisin Job Description Jadi Kalau Misalnya Teman-teman Bingung Ini Job Description Harusnya Kan ada Disini Poin-poin Ini Nah Aku Pengen Detailin Gimana Cara Nulis Poin-poin Itu Agar Lebih Komprehensif Diterima Sama HR Yang Pertama Kalian Harus Cantumin Pekerjaan 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 Kalian Job Description Apa Kayak Misalnya Tadi Title Of Job Apa Kayak Disini Aku Namanya Seller Growth Terus Disitu Level Aku Waktu itu Udah Jadi Manager Ilhazada Indonesia Dan Aku Juga Disini Cantumin Lagi Tahunnya Bulan Dan Tahun Ya guys Ini Penting Banget Nah Bulan Dan Tahun Ini Juga Bisa Jadi Trick Buat Teman Teman Kalau Teman Teman Cukup Lama Teman Teman Bisa Tulis Januari 2020 April 2021 Tapi Kalau Teman Teman Kayak Misalnya Dari Desember Ke April Itu Kalian Bisa Tulis Juga Disini Tahun Syukur Kalian Tidak Disanyain Tama HR Beber Lama Kalian Terja Tapi HR Cukup Melihat Dari Tahun Ya Kayak Gitu Kalau Ditanya Jawab Dengan Jujur Karena Kejujuran Itu Bakalan Ngasih Kekuatan Kalian Untuk Mengucap Dengan Cepat Dan Benar Nah Aku Lanjutin Lagi Untuk Berikutnya Setelah Aku Kasih Tau Kita Perlu Adanya Title Dari Pekerjaannya Teman-teman Kita Juga Perlu Make Your Company Clear Gitu Kayak Tadi PT Apa ya Namanya PT 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 Bahtera Bahari Ada Yang Paham Nggak PT Bahtera Bahari Mungkin Penulisnya Paham Tapi Misalnya PT Smart Friend Wah Ini Sudah Terkenal Punya Brand Sendiri Mungkin Dia Nggak Perlu Yang Namanya Disini Make A clear Of Your Company Title Gitu Kayak Misalnya Aku Lazada Indonesia Mungkin Masyarakat Indonesia Sudah Paham Lazada Indonesia Ada Shopee Ada Tokopedia Ada Lazada Ada Ya Dan so on-so on Nanti aku jadi Jualan Kalau cerita Ke market Press Lain Nah Itu Lazada Indonesia Ini Bagus Bagusnya Sudah Diketahui Tapi Kalau Nanti Aku Punya Satu Perusahaan Yang Kira-kira Belum Diketahui Sama Orang Banyak Aku Bakal Sertain Di Bawahnya Satu Lagi Sebelum Masuk Ke Responsibility Aku Itu Dengan Alamat Jadi Alamat Email Jangan Alamat Jalan Jenderal Sulirman Tapi Alamat Email Untuk Mengetahui Dia Itu Kalau Mau Dilihat Lebih Lengkap Profil Perusahaannya Seperti Apa Terus Yang Ketiga Itu Setidaknya Teman Teman Bisa Taruh Beberapa Poin Untuk Ngejelasin Kalau Seller Growth Itu Ngapain Si Gitu Nah Kalau Di Sini Waktu Aku Jadi Pekerja Di Lazada Ini Bekerja Baga Bagai Baga Di Lazada Aku Diharuskan Untuk Ngambil Seller Seller Dari Marketplace Lain Untuk Join Ke Lazada Indonesia Dimana Namanya Adalah Acquisition Lead Gitu Kan Pekerjaan Itu Jadi Ini Nama Major Job Titlenya Tapi Apa Yang Dikerjain Ini Acquisition Lead Gitu Kayak Aku Nge-lead Project Untuk Ngambilin Seller Dari MP Lain Misalnya Kayak Gitu Disini Aku Tulis Nih Aku Memonitor Sembilan Pekerja Untuk Melakukan Kerjaan Itu Dan Aku Berhasil Ngambil Berapa Seller Per Bulan 270 Seller Per Bulan Disini Aku Mention Jadi Aku Seperti Yang Tadi Aku Bilang Di Awal Kita Perlu Yang Namanya Kualitatif Tapi Kita Juga Perlu Kualitatif Gitu Jadi HR Bisa Tahu Nih Oh Dia Sebulannya 270 Sementara HR Punya Target Untuk Nge-hire Orang Yang Bisa Ngambil Seller Seller Dari Marketplace Lain Itu 210 Berarti Ini Masuk Nih Gitu Jadi Ada Gambaran Gitu Kalau Kalian Untuk Undeniable Untuk Ditolak Sama HR Gitu Nah Terus Aku Juga Mau Kasih Tahu Ke Teman Teman Kalau Misalnya Disini Itu Penting Banget Kalau Teman Teman Juga Naruin Prestasinya Teman 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 Punya Prestasi Cuma Nanti Ada Di Career High Life Aku Mau Sebelum Kesana Aku Disini Ada Sedikit Pertanyaan Ke Teman Teman Dari CV Aku Ini Yang Seperti Ini Kira Kira Teman Teman Ada Nggak Yang Bisa Di Improve Kalau Menurut Teman Teman Karena Kita Berdiskusi Mungkin Dari Teman Teman Mungkin Bisa Type Nih Misalnya Apa Foto Aku Kurang Misalnya Gitu Atau Apa Bisa Nggak Komen Ke Aku Disini Kira Kira Apa Nih Yang Mau Teman Teman Lihat Dari Sini Ada Yang Kurang Ada Yang Disignal Apa Kira Kira Apa Teman Kalau Misalnya Nggak Tahu Mungkin Aku Bisa Kasih 30 Misalnya Satu Yang Pertama Yang Nulis Satu Kasih Komentar Satu Itu Adalah Misalnya Aku Nggak Ngasih Aku Nggak Ngasih Hobi Aku Misalnya Hobi Aku Apa Aku Nggak Ngasih Terus Yang Kedua Yang Yang Kedua Kalo Menurut Dua Adalah Desainnya Gitu Kan Terus Yang Nomor Ketik Tuh Bu Yunda Bilang Desainnya Gitu Kan Terus Yang Ketiga Misalnya Apa Gitu Nah Ada Nggak Kalo Menurut Kalian Saran Bang Sivi Abang Perlu Adanya Kreatif Dan Inovatif Agar Tidak Melihat Monoton Ya Oke Ada Lagi Nggak Teman Kira Kira Apa Nih Yang Kira Kira Harus Ditambahin Ornamennya Dari Sini Kalo Menurut Teman Teman Kalo Ini Desain Terus Sudah Gitu Monoton Banget Nggak Kreatif Gitu Kan Ada Lagi Nggak Teman Tari Aku Boleh Nggak Nih Pak Surya Boleh Boleh Ya Biar Kita Sama Belajar Ya Nah Jadi Boleh Nggak Balikin Ke Tiga CV Sebelumnya Boleh Nah Ini Dari Sisi Basic Design Jadi Design Itu Bukan Hanya Sekedar Estetik Tapi Kita Lihat Disini Dari Punya Si Kumbang Ini Kan Warna Biru Ini Udah Bener Warna Putih Tapi Kalo Ditaruh Warna Hitam Jadi Mati Warnanya Oke Nah Itu Dari Segi Design Kemudian Nggak Lurus Tahun Tahun Dari Atas Sampai Kebawah Itu Nggak Lurus Dari Mulai Pendidikan Pengalaman Organisasi Oke Nah Lalu Kita Kembali Kepunya Si Mawar Ini Kita Lihat Judul-judulnya Judul-judulnya Itu Saya Tau Ini Fontnya Tidak Sama Ada Banyak Jenis Font Jadi Dia Ngebesar Ngebesarin Fontnya Itu Pake Kayak Tarik Frame Bukan Sub Hiding Misalnya 32 Isi 18 Nggak Seragam Nah Itu Bagi Saya Yang Ngerti Desain Ngeganggu Banget Gitu Nah Kalau Nomor Tiga Nih Bisa Nggak Bisa Dikomentari Lagilah Saya Speechless Karena Nggak Ada Yang Bisa Dikomentari Ini tahun 90 Nah Terus Kembali Kepasur Ya Mungkin Yang Namanya Manusia Kita HRD Pastikan Genuh Ngelihat Ribuan CV Yang Masuk Apalagi Kalau Lazada Gitu Ya Saya Rasa HRD Juga Perlu Dikasih Apa Namanya Sesuatu Yang Fresh Nah Mungkin Dikasih Sedikit Berwarna Bisa Misalnya Yang Di Bold Ini Mungkin Dikasih Warna Biru Atau Merah Pak Surya Kemudian Mungkin Dikasih Frame Di belakangnya Jadi Misalnya Yang Di Executive Summary Area Expertise Career Highlight Mungkin Dikasih Background Atau Frame Biar Ada Sedikit Warna Atau Mungkin Di bagian Foto Atau Di bagian Di foto Suri Data Sales and Customer Service Belakangnya Dikasih Warna Biar Tidak Terlalu Putih Nah Paling Saya Itu Aja Biar Tidak Terlalu Black And White Karena Kalau Manusia Kadang-kadang Butuh Warna-warni Supaya Kita Jadi Sedikit Lebih Fresh Dalam Bekerja Kalau Saya Itu Aja Sisanya Sudah Oke Ini ada Komen Lagi Dari Mas Julfikar Sudah Oke Menurut Saya Karena Kebanyakan Perusahaan Sudah Menggunakan Sistem Apalagi Perusahaan Yang Peminat Banyak Ketika Mendaftar Oke Thank you Juga Masukannya Terus Edit Pakai Kanpa Bang Biar Cantik Benar Sebenarnya Kalau Alamu Alasan Saya Kenapa Saya Tidak Pakai Desain Atau Yang Tadi Diniin Sama Ibu Sama Bapak Atau Mas Atau Mbak Nya Karena Sebenarnya Kompleksitas Yang Tadi Itu Belum Saya Butuhkan Untuk Menceritakan Karir Yang Advance Terus Yang Kedua Adalah Pada Saat Kita Memberikan CV Seperti Ini Benar Ini Kata Mas Zulfikar Banyak Banget Yang Udah Pakai AI Jadi Pas Kita Masukin CV Atau Artificial Intelligent Dia hanya membaca Text mining Yang kita tulis Disini Makanya Tadi Aku Sempat Bilangkan Lebih Baik Kalian Tulisnya Jangan Cuma Kualitatif Doang Jangan Hanya Huruf Tapi Banyakin Angka Juga Karena Banyak Juga Yang udah Pakai Alogaritma Untuk Ngebaca Apa Yang Disubmit Sama Applicant Tapi Sebenarnya Missing Part Yang Saya Mau Kasih Tau Ketem Teman Itu Paling Penting Banget Itu Adalah Rekomendasi Dari Bos Saya Sebelumnya Gak 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 Misalnya nih HR-nya Mau Nge-call Saya Mau Nanya Kayak Eh Sisurnya Bener Gak Sih Kerjanya Itu Bisa Tau Nanyanya Ke Siapa Gak Jadi Di Disini Perlu Banget Rekomendasi Kayak Tadi Tuh Ada Kan Yang Bekerja Di Tempatnya Ibu Yunda Bisa Ditaruh Disini Rekomendasi Tapi Ensure Kalian Kerjanya Bagus Jadi Pas Ditelepon Gimana Tuh Tadi Si Anak Ini Interview Sama Saya Ibu Nah Bu Yunda Bisa Ngasih Rekomendasi Ke Dia Kayak Oh Iya Dia Bagus Dia Dedicated Sama Pekerjaannya Dan Lain Jadi Ada Satu Poin Penting Yang Sengaja Saya Hiding Yaitu Adalah Recommendation Buat Yang Udah Pernah Kerja Tadi Kan Bek Banget Kan Tuh Yang Satu 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 Nah Kalian Ayo Gitu Pekerjaan Dengan Yang Kayak Misalnya Kita Udah Kerja Ikhlas Kita Juga Udah Bersyukur Pasti Bos Kita Juga Pada Saat Kita Mau Moving Carrier Dia Pasti Kayak Oh Yaudah Saya Support Karena Dia Udah Nolongin Teman Teman Gitu Teman Teman Udah Nolongin Dia Kebalik Saya Maaf Gitu Itu Missing Part Dari Punya Saya Sendiri Gitu Si Guys Next Lagi Disini Disini Aku Ngasih Tau Kalau Misalnya Ada Yang Disebut Dengan CTA Gitu Kan Atau Call to Action Nah Call to Action Itu Penting Banget Karena Kalau Misalnya Nih Kalian Ensure Lagi Pas Mau Submit Ya Guys Kayak Oh Mobile Phone-nya Udah Bener Email-nya Udah Bener Alamat Address-nya Udah Bener Gitu Karena Ini Bisa Jadi Hal Yang Menjerumuskan Kalian Gitu Kenapa Kalau Misalnya Satu Angka Kurang Aja Dia Malah Masuk Ke Orang Lain Gitu Jadi Pastiin Nomor Telepon Nggak Typo Dan Email-nya Bener Gitu Next Lagi Ke Slide Yang Terakhir Slide Yang Terakhir Dari Aku Ini Ngasih Tahu Tentang Yang Tadi Tentang Beberapa Poin Yang Aku Punya Dari Siki Yang Tadi Itu Yang Pertama Adalah Area Expertise Ini Penting Banget Buat Tadi Teman-teman Yang Emang Jawab Nomor Satu Kalian Kan Sudah Bekerja Nih Apa Yang Kalian Bisa Itu Taruh Di Area Expertise Kalian Misalnya Kalian Udah Bisa Coding Kalian Udah Bisa Tadi Ada Yang Nulisnya Kayak Ini Melakukan Billing Statement Itu Bisa Ditulis Ke Area Expertise Terus Karir Itu Penting Ini Pembuktian Diri Yang Tadi Aku Bilang Jadi Bukan Cuma Kalian Yang Bilang Aja Kayak Aku Bagus Nih Aku Ini Tapi Nggak Ada Ngakuin Kayak Misalnya Disini Karir Highlightnya Aku Pernah Jadi Campaign hero Di Lazada Nah Ini kan Misalnya Emang ada Sertifikatnya Ada Pialanya Compete Compete With Another Employee Nah Ini Kalian Bisa Tulis Dan Jangan Lupa Kalian Tulis Yang Tadi Rekomendasi Jadi Pas Ditanya Oh Iya Pak Surya Bener Nggak Dan HR Itu Atau Line Manager Kalian Bakalan Kasih Tahu Ya Bener Kok Dia Dapat Ini Penghargaan Ini Itu Bener Apa Yang Dia Tulis Itu Bener Jadi Itu Sebuah Keharusan Kalau Misalnya Teman Teman Tulis Karir Highlight Kalau Teman Teman Mau Loncat Karir Karir Nya Gitu Kan Terus Yang Ketiga Be Authentic Ini Aku Kayak Kasih Tahu Reading What You Have Achieved And Able To Work With Artinya Sebenarnya Aku Mau Kasih Ilustrasi Aja Jadi Teman Teman Misalnya Aku Punya Satu Story Misalnya Teman Teman Bekerja Sebagai Sebagai Akuntan Sebagai Akuntan Kan Yang Kita Tahu Mungkin Dia Membuat Laporan Keuangan Dan Lain Lain Tapi Kalau Teman Teman Mikir Lagi Oh Iya Pada Saat Saya Jadi Akuntan Saya Juga Disuruh Sama Bu Yunda Untuk Waktu Itu Menjadi MC Itu Kalian Bisa Tulis Juga Di Dalam CV Kalian Kalau Misalnya Kalian Tadi Ngeliatnya Pas Research Itu Diperluinnya CV Nya Adalah MC Walaupun Kalian Akuntan Kalian Bisa Masih Tahu Kalau Misalnya Pernah Menjadi MC Juga Dengan Kalian Bungkus Jadi Kata-kata Yang Emang Lebih Bagus Atau Lebih Sesuai Dengan Apa Yang Job Description Itu Perluin Makanya Tadi Di Awal Aku Bilang Job Description Sama Responsibility Itu Penting Banget Untuk Dibaca Jadi Kalian Bisa Ingat Lagi Kayak Oh Iya Aku Emang Seorang Supplier Gitu Kan Harus Sebagai Buyer Sebagai Pembeli Untuk Di Purchasing Misalnya Di Kantor Aku Tapi Aku Pernah Ngebantuin Accounting Bikin Laporan Laba Rugi Aku Modest Jadi Accounting Itu Bisa Banget Guys Tapi Kalian Perlu Rating What You Have Achieved Dan Yang Terpenting Lagi Kalian Emang Pernah Achieve Itu Terus Yang Keempat Itu Ada Education Background Nah Yang Tadi Aku Bilang At least Itu Ada Dua Jenjang Terakhir Kalian Misalnya Kalian Udah Banyak Misalnya Udah Sampai S3 Misalnya Atau S2 Cukup S3 Dan S2 S2 S1 Sma Udah Nggak Harus Ditulis Lagi Itu Yang Aku Tadi Bilang Dua Terakhir Cukup Terus Udah Gitu Education Highlight Ini Kalau Misalnya Kalian Mau Kejar Akademik Related Gitu Tadi Aku Kasih Contoh Juga Kalau Disini Misalnya Education Highlight Aku Ngapain Aja Gitu Ini Cocok Kalau Misalnya Kalian Mau Apply Jadi Dosen Gitu Cuma Aku Masukin Ini Karena Disini Related Banget Sama Pekerjaan Aku Di bidang Teknologi Dan Economics Gitu Jadi Itu Related Aku Masukin Kesitu Terus Disini Jangan Terlalu Banyak Taruh Banyak Ornamen Yang Kira-kira Itu udah Lebih dari 5 tahun Yang lalu Misalnya Lomba 6RT Waktu pas Kalian 5 tahun 5 tahun Itu Gak Usah Dimasukin Cukup Disimpan Di Di Diarinya Kalian Aja Gitu Nah Dari Aku Ini Adalah Terakhir Teman-teman Tapi Acaranya Masih Belum Selesai Aku Mungkin Bisa Balikin Lagi Ke MC Untuk Sesi Tanya Jawab Silahkan MC Nurahma Silahkan Iya Sorry 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 Oke Iya Jadi Itu aja Tadi Dari Bapak Surya Dinata Pemateri Hari ini Benar-benar Gak Kita Dapet Di Luar Karena Pematerinya Luar Biasa Dari Ibu Mirza Dan Bapak Surya Keren Banget Jadi Tadi Juga Ada Sedikit Perdebatan Gimana Sih Kalau Misalnya Ternyata Disana Diluar Tanjung Pinang Itu Bikin Sifinya Seperti Itu Nah Ilmu Baru Juga Untuk Kita Yang Mana Yang Dikurangin Yang Yang Ditambahin Yang Gak Ataupun Sepi Peminat Makanya Mereka Masih Banyak Yang Manual Nah Makanya Aku Bikin Seminar Kayak Gini Supaya Mengedukasi Masyarakat Tanjung Pinol Karena Kalau Kita Search Link Linkin Linkin Kalau Kita Cari Company Yang Sudah Punya Linkin Profile Itu Sedikit Sekali Malah Ada Yang Aneh Aneh Kalian Jangan Cari Ada Ada Yang Jual Obat Aborsi Gak Jelas Sumpah Jadi Begitulah Kondisinya Di Tempat Kami Pak Surya Mungkin Belum Banyak HR Mungkin Nanti Kita Bisa Bikin Acara Kita Mengedukasi HR Bisa 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 Oke Lanjutkan Aku Aku Juga Mau Tanggepin Tadi Bu Kenapa Mungkin Belum Digitalisasi Mungkin Juga Lebih Kayak Kebutuhan Juga Maksudnya Memang Kebutuhannya Belum Kesana Karena Digitalisasi Juga Biasanya Itu Karena Tadi Heavy Load Buat Check-in Makanya Pakai AI Terus Kalau Emang Yang Mengoreksi Sendiripun Belum Mampu Gitu Kan Bu Untuk HR Sendiri Belum Bener Kata Bu Yunda Mungkin Kita Harus Bikin Webinarnya Khusus Buat Para HR Biar Pada Pakai Digitalisasi Prosesnya Bener 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 Banget Bu Silahkan Lanjut MC Jadi Bagi Teman Teman Yang Ingin Bertanya Penasaran Kan Mungkin Di dalam Unek Dari Tadi Aku Pengen Ini Tapi Kita Udah Ada Satu Penanya Nih Itu Dari Andra Untuk Kolom Rekomendasi Apa Yang Harus Kita Cantungkan Pada CP Bang Suria Apakah Email Dari YBS Atau Bahkan Nomor Telepon Apakah Itu Tidak Melanggar Hak Privasi Oke Monggo Dijawab Pak Suria Oke Oke Ini Complicated Banget Pertanyaannya Tapi Sebenernya Kalau Misalnya Nih Aku Bosnya Bu Yunda Aku Pasti Taruh Nomor Bu Yunda Dan Bu Yunda Nggak Ngerasa Kalau Itu Mengganggu Privasinya Dia Karena HR Punya Attitude Sendiri Untuk Melakukan Call Jadi Nggak Mungkin Dia Merasa Terganggu Si Pemberi Rekomendasi Ini Untuk Ditelepon Jadi Harusnya Nggak Mengganggu Privacy Aku Menyarankan Untuk Mencantumkan Nomor Telepon Kenapa Karena HR Biasanya Butuh Cepet Untuk Admit Kalau Si Bapak Atau Ibu Ini Bener Bekerja Di Perusahaannya Bu Yunda Misalnya Di HLDS Gitu Gitu Jadi Emang Butuh Konfirmasi Dan Biasanya Ditaruh Nomor Telepon Tapi Nggak Salah Juga Nih Pak Andra Bisa Ditanya Juga Ke Bosnya Pak Kalau Suatu Saat Nanti Saya Mau Apply Kerja Saya Boleh Naruh Nomor Bapak Di CV Saya Oh Ya Tapi Kalau Bosnya Galak Pasti Kalian Ditanyain Kamu Apply Kemana Gitu Tapi Aku Nggak Pernah Dapetin Bos Yang Tipe Kedua Semuanya Bener Bener Punya Open Mind Jadi Pekerjaan Itu Tergantung Rezekinya Gitu Jadi Udah Ada Yang Atur Gitu Jadi Nggak Mungkin Dia Menghalangi Gitu So far Bos Aku Kayak Gitu Tapi Kalau Ditanyain Emang Lo Mau Kemana Aku Pasti Tanyain Cuma Pasti Kita Ada Jawabannya Gitu Dan Itu Bisa Nggak Nambahin Drama Biasanya Bos Pasti Bakal Terima Gitu Yang Mending Komunikasinya Aja Nih Waktu Pas Mau Nyantumin Gitu Iya Begitu Ya Bang Andra Ada Raisen Nurahma Silahkan 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 Oke Penanya Atas Nama Kak Fira Boleh Kak Kak Fira Silahkan Kak Waalaikumsalam Ini orang Pejengat Ini Oke Kak Mau Cerita Sedikit Boleh Boleh Fira Baru Mau Membuat LinkedIn Ini Jadi Lihat nih Status Kakak Bener-bener Lagi Buka Laptop Mau Buat LinkedIn Ini Terus Lihat Status Kakak Balance Mau Ikutlah Webinarnya Terus Yang Mau Fira Tanyakan Fira Ini Sebenarnya Mau Buat LinkedIn Ini Untuk Personal Branding Fira Baru Memulai Usaha Menjual Air Dohot Hamzah Dan Menurut Fira Udah Apa Sekarang Lagi Trending Ini Karena Dipos Sama Bapak Sandiaga Uno Jadi Ingin Sombong Tapi Sombong Tempat Yang Tepat Di LinkedIn Ini Jadi Ingin Mempost Apa Ya CV CV Fira Apa Ya Mau Membuat Personal Branding Tapi Baru Baru Ini Fira Juga Melamar Kerja Di Kanwil BPN Provinsi Jadi Wawancara Setelah Wawancara Ibunya Bilang Kamu Raja Aisyah Kamu Yang Jualan Air Dohot Ngapain Lagi Kamu Daftar Kesini Jadi Apakah Yang Mau Fira Tanyakan Apakah Bisa LinkedIn Itu Buat Dua Akun Atas Nama Kita Misalnya Fira Mau Branding Personal Branding Fira Sebagai Owner Air Dohot Tapi Juga Jika Fira Mau Mencari Kerja Juga Bisa Orang Melihat Pendidikan Fira Paham Rekod Fira Bekerja Kayak Gitu Oke Saya langsung Praktik Aja ya Fira Ya Siap Oke Ini Akun Profil Saya Pribadi Jadi Fira Bisa Nge Branding Personal Diri Fira Di Akun Pribadi Dan Fira Bisa Bikin Product Branding Di Sini Ada Word Ini Di Sini Kelihatan Ya Nanti Di Sini Paling Bawah Ada Create A Company Page Disinilah Fira Bisa Bikin Product Branding Bisa Bikin Company Page Air Dohot Apa Namanya Ada Nama Perusahaannya K PT Atau Mau Bikin Air Dohot Penjengat Nah Itu Fira Bikin Disini Dan Kalau Bisa Rajin Posting Kalau HLDS Emang Baru Bikin Nanti Kalau Mau Ngecek Yang Kita Kelola Company Kita Pergi Ke Home Nah Disini Ini Yang Aku Kelola Nah Ini Yang Aku Kelola Jadi Kalau Kalian Mau Bikin Organisasi Misalnya BEM Atau Apa Bisa 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 Bikin Kayak Yang Tadi Nah Nanti Sebagai Saran Aja Fira Mungkin Untuk Produk Branding Nah Nanti Fira Bisa Bikin Postingan Rajin Bikin Postingan Misalnya Tentang Manfaat Air Dohot Apa Itu Air Dohot Jadi Dibikin Desainnya Pake Canva Jadi Orang Juga Tahu Dan Paham Gak Hanya Sekedar Jualan Tapi Kasih Informasi Misalnya Di Air Dohot Itu Ada Bahan Apa Misalnya Kacang Apa Nah Nanti Kamu Bikin Disitu Manfaat Kacang Ini Nah Kayak Gitu Kamu Bisa Juga Belajar Dari Sosial Media Yang Udah Ada Gimana Cara Produk Branding Di Bidang Minuman Yang Bagus Supaya Orang Mau follow Karena Kalau Orang Jualan Terus Kadang Kadang Bosan Ngapain Kayak Di HLDS Kalau Aku Posting Cuman Seminar Mungkin Orang Males Tapi Oh Ada Informasi Berguna Jadi Orang Mau Follow Kayak Gitu Itu Fira Jadi Bisa Banget Kamu Personal Branding Dan Produk Branding Ataupun Corporate Branding Sekaligus Di Satu Account Oke Terjawab Makasih Iya Oke Jadi Sejenis Kayak Copywriting Gitu Ya Bu Kalau Udah Ngelola Harus Bisa Copywriting Copywriting Kan itu Skill Juga Bikin Caption Gak Cuman Ayo Beli Air D'Hot Gak Gitu Tapi Harus Bisa Nulis Yang Bagus Juga Karena Kalau Udah Jadi Entrepreneur Kompleks Bisa Nulis Harus Rajin Baca Harus Bisa Segalanya Pokoknya Oke Ada Lagi Pertanyaan Kira-kira Masih ada Lagi Sebelum Kita Closing Oke Sebelumnya Menunggu Juga ya Pertanyaan Untuk Ibu Mirza Dan Bapak Surya Apa nih Tips Dan trik Dan juga Kira-kira Ada gak Sepatah Dua kata Untuk teman-teman Kita disini Oke Dari Ibu Mirza Dulu deh Oke Dari saya Sebagai Closing Statement Saya Ada yang Mau saya Share Juga Bentar ya Nah Jadi Jadi gini Kita cerita Dikit ya Jadi HLDS itu kan Non-profit Kenapa Non-profit Karena kita Memang Belum Orientasinya Ke profit Jadi Kalau misalnya Ada Bayaran Ataupun Apa segala Macem Itu memang Kita akan Bagi-bagi Ke tim Buat uang jajan Uang capek Dan Buat Menghargai Kerja keras Enggak Buat saya Sendiri Nah Jadi Kenapa Disebut Volunteer Karena Memang Mostly Kerjanya Itu Enggak Dibayar Nah Tapi Apa sih Benefitnya Yang pertama Itu tadi Kita bisa Nambah Pengalaman Di CV Tim HLD Saya Udah Hampir Setahun Ini Jalan Udah Banyak Banget Mereka Project Yang Bisa Diceritakan Di CV Pernah Jadi MC Udah Pernah Ngelola Project Ini Jadi Ini Itu Dan Di Instagram Itu Mostly Kontennya Diisi Sama Anak-anak Volunteer Dan Mereka Awalnya Belum Bisa Dan Benefitnya Jadi Volunteer Adalah Langsung Saya Sendiri Yang Jadi Coach Belajar Design Belajar Copywriting Belajar Mendele Belajar SPS Pokoknya Kalau Ada Kelas Jadi Kalau Ada Yang Mau Bergabung Silahkan Nanti Akan Saya Share Juga Disini Saya Disini Khusus Anak Tanjung Pinang Aja Karena Kemungkinan Akan Ada Pertemuan Tatap Muka Jadi Kalau Anak Di Luar Tanjung Pinang Mungkin Pertimbangannya Kita Tidak Bisa Ketemukan Tapi Kalau Ada Yang Di Luar Tanjung Pinang Tidak Apa Apa Coba Apply Mungkin Ada Pekerjaan Atau Jobdesk Yang Relate Sama Pekerjaan Yang Remote Gak Harus Datang Kemudian Apa Aja Yang Dikerjain Kita Ada Script Writer Graphic Designer Community Engagement Sama Content Kreatif Ini Macem-macem Sebenarnya Gak Hanya Empat Ini Nanti Kalau Rame Yang Berminat Mungkin Kita Akan Tambah Lagi Jobdesk Ini Adalah Penjelasannya Apa Yang Dilakuin Ini Cara Mendaftarnya Jadi Nanti Nanti Akan Saya Share Ini Ke Grup Siapa Yang Mau Jadi Volunteer Silahkan Silahkan Tapi Ingat Ini Adalah Volunteer Sukarelawan Jadi Tidak Mengharap Gaji Karena Saya Belum Sanggup Gaji Karena Saya Sekarang Masih Pengangguran Guys Jadi Disini Kita Sama-sama Belajar Karena HLDS Bisa Jadi Tempat Kamu Belajar Kamu Belajar Public Speaking Kamu Belajar Ngedesain Kamu Mau Belajar Statistik Kamu Bisa Belajari Self Development Juga Silahkan Apply Masukin CV-nya Nanti Akan Saya Announce Di Instagram Pesan Saya Yang terakhir Adalah CV Kita Udah Belajar Cara Bikin CV Saya Udah Ajarin Personal Branding Lewat LinkedIn Tapi Itu Semua Nggak Ada Artinya Kalau Kita Benar-benar Tidak Meningkatkan Value Diri Kita Jadi Kuncinya Cuman Satu Jangan Malas Belajar Karena Peluang Gagal Paling Besar Itu Adalah Dimiliki Orang-orang Yang Malas Belajar Nggak Pernah Ikut Organisasi Nggak Mungkin Di CV Kamu Bikin Pekerjaan Rebahan Nonton Netflix Setiap Hari Nggak Mungkin Kayak Gitu Kamu Ada Project Misalnya Ada Tugas Kelompok Kamu Yang Jadi Ketua Kelompok Kamu Bikin Misalnya Ada Tugas Lapangan Ada Ada tugas Lapangan Dari Mata Kuliah Kamu Bisa Aktif Di Situ Kamu Cari Pengalaman Jadi Jangan Membuat Waktu Kamu Terbuang Sia-sia Apalagi Yang masih Semester Awal Ada Di Sini Nah Kamu Lihat Tadi Pak Surya Memangaparkan CV-nya Banyak Yang Bisa Di Isi Kamu Bayangkan Kalau Kamu Nggak Pernah Ikut Organisasi Nggak Pernah Ikut Apa- Apa Polos Dan Cobalah Jadi Outlier Jadi Outlier Ketika Distribusi Normal Orang Nilainya 70 Sampai 80 Kamu Nilainya Harus 90 Dan 100 Begitu Jadi Pesan Saya Itu Sih Jangan Malas Udah Itu Aja Intinya Lanjut Ke Pak Surya Oke Makasih Ibu Pak Surya Boleh Ditambah Sebelum Kita Closing Oke Oke Sebelum Closing Ini Ada yang Pertanyaan Menarik Banget Nih Jadi Dia Nanya Dia Tung Nggak Linier Dapat Kerjaannya Dan Memutuskan Untuk Resign Gitu Nah Sekarang Lebih Angel Melanjutkan Kerja Di bidang Yang Baru Tersebut Tetapi Kebanyakan Locker Meminta Pendidikan Yang Linier Kira-kira Harus Gimana Ya Karena Jika Saya Mengambil Bidang Linier Saya Belum Punya Banyak Pengalaman Di bidang Tersebut Karena Lulus Langsung Kerja Pada Bidang Yang Tidak Linier Dengan Pendidikan Saya Tadi Oke Kalau Disini Sebenernya Mas Andra Ini Lagi Mencari Passion Dia Gitu kan Passion Nya Lagi Ada Dimana Nih Tapi Dia Sendiri Ngerasa Kalau Passion Nya Itu Sebenernya Bukan Yang Linier Bener Nggak Nih Mas Andra Passion Nya Itu Yang Tidak Linier Atau Yang Linier Malah Oke Bener Ya Nah Jadi Kalau Menurut Saya Tadi Kan Saya Sempet Bilang Ya Bu Kayak Paling Penting Itu Sebenernya Awal Bekerja Itu Bersyukur Maka Ditambahkan Gitu kan Nah Dari Pekerjaan Yang Sekarang Kira Kira Nih Apa Yang Mas Andra Syukuri Di List Down Kayak Positifnya Ada Berapa Misalnya Ada Lima Gitu Oh Ini Saya Terus Ini Apa Gitu Terus Di List Down Juga Yang Negatifnya Gitu Misalnya Yang Negatifnya Apa Gak Sukanya Kenapa Dan lain-lain Setelah Mas Andra Mending Bang Itu Mas Andra Akhirnya Bisa Menentukan Sendiri Karena Kalau Dari Aku Mungkin Bu Yunda Atau Siapa Untuk Memberikan Gambaran Itu Gak Akan Pernah Jadi Benar Kecuali Mas Andra Yang Sendiri Yang Menentukan Makanya Dibantu Nih Sama Aku Cara Nentuinya Gimana Pertama Bikin List Down Positif Sama Negatif Dari Pekerjaan Yang Sekarang Terus Abis Itu Kalau Emang Mau Kejenjam Setelahnya Dan Itu Susah Banget Belum Ada Pengalaman Bu Yunda Tadi Udah Kasih Tahu Walaupun Bekerjaan Lagi Ini Oh Saya Mau Kesana Gitu Karena Dibikin Dulu Jalan Jalannya Kesitu Melakukan Kayak Tadi Ngambil Sertifikasi Dan Lain-lain Kayak Gitu Untuk Job Dari Mas Andra Mungkin Ada Jawaban Dari Bu Yunda Bu Kayaknya Udah Terwakilkan Kalau Saya Emang Tipe Yang Bukan Suka Sama Hal Linier Karena Sebenarnya Kita Pak Surya Tidak Linier Linier Lier Banget Pak Surya Satunya Ekonomi Pembangunan Sama Kayak Saya Kita Ngurus Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dulu Pak Surya Sekarang Kita Ngurus HRD Selenier Loh Benar-benar Enggak Selenier Itu Makanya Kita Ambil Juga Kita Ambil Master Biar Ada Nyambungnya Sama Pekerjaan Kita Menemukan Mungkin Pas kita Belajar DS1 Kita Hanya Belajar Sumber Daya Manusia Di Ekonomi Itu Ada Nah Tapi Pada Saat Kita Beranjak Lebih Mengenal Diri Kita Akhirnya Kita Ngambil Master Oh Kayaknya Saya Lebih Ke HR Ternyata Nah Itu Yang Diikutin Aja Tapi Nanti Misalnya S3 Aku Tiba-tiba Ngambil Matematika Nanti Kalian Komplain Lagi Katanya HRD Kita Akan Terus Beradaptasi Dan Berubah Benar Jadi Buat Andra Kamu Jangan Takut Sama Hal-hal Yang Tidak Linear Saya Pernah Jadi Tukang Jualan Tanjak Saya Pernah Jualan Kue Saya Juga Pernah Jualan Hijab Semua Saya Coba Tapi Akhirnya Jadi Banyak Bisanya Saya Bisa Jahit Saya Bisa Masak Daripada Kita Linear Kita Hanya Punya Satu Keahlian Jadi Kuncinya Kalau Kamu Pengen Punya Satu Keahlian Kamu Harus Ahli Banget Dan Expert Banget Supaya Orang Nyari Kamu Di Bidang Itu Tapi Kalau Kamu Gak Bisa Jadi Orang Paling Expert Kamu Harus Banyak Bisanya Kesini Bisa Kesitu Bisa Jadi Kamu Multi Talent Gitu Saya Waktu Itu Ayah Saya Kebetulan S1 Teknik Mesin S2 Management S3 Administrasi Publik Tapi Beliau Jadi Punya Banyak Wawasan Karena Gak Linear Tadi Dibandingkan Kalau kita S1 Management S2 Management S3 Management Lagi Terus Pengetahuan Kita Di Seputar Itu Itu Aja Positif Seperti Itu Tapi Kalau Kamu Mau Jadi Orang Expert Banget Kamu Harus Benar Mendalami Itu Jadi Expertise Di Bidang Management Jadi Gak Linear Itu Kamu Jangan Takut Kamu Ambil Saja Kesempatan Untuk Belajar Yang Pastinya Jadi Kamu Link In Yang Tadi Saya Udah Tunjukin Ya Kamu Cari Aja Pekerjaan Yang Gak Relate Sama Bidang Pendidikan Kamu Tapi Dia Ngebuka Untuk Semua Jurusan Gitu Ya Jadi Seperti Ini Ya Bu Kayak Bagus Juga Kalau Kita Gak Linear Tandanya Kita Itu Mau Mencoba Hal Baru Ya Gak Oke Baik Itulah Oke Dari Bang Andra Lagi Kebetulan Pendidikan Linear Saya IT Dan Pekerjaan Awal Saya Adalah Representatif Koordinator Nah Gimana Tuh Bu Tapi Malah Nyaman Di HR Ya Bagus Banget Kamu Malah Bisa Jadi HRD Yang Menguasai IT Itu Malah Ini Banget Ya Kamu Mungkin Bisa Ambil Sertifikasi Di BNST Di HRD Ada Kok Ya Kan Pak Surya Ya Kalau Gak Salah Jadi Kamu Bisa Walaupun Gak Linear Kamu Jadi Kamu Tetap Apply Nanti Kamu Upload Sertifikasi Tadi Bukan Sertifikat Ya Sertifikasi Kalau Sertifikasi Itu Agak Mahal Kamu Nanti Bisa Dicek Di BNSP .go.id Kalau Gak Salah Biasa 2 Sampai 5 Juta Bahkan Range Itu Kalau Buat Sertifikasi Atau Lisensi Oke Itu Masukan Dari Saya Kamu Gak Apa Sih Gak Linear Kamu Ambil Sertifikasi Aja Betul Karena HR Juga Akan Ditilik Juga Bu Nanti Misalnya Company Lebih Besar Gitu Mungkin Nanti Mas Andra Ini Akan Jadi HR Dedicate Untuk Cari IT Jadi Udah Tahu Basic Pada Saat Nge Interview Kira Kira Dari Perawakan Mukanya Gak Bisa Coding Mas Andra Tahu Mukanya Kurang Petek Petek Cewek Ngedaftar Gitu Kan Mengsong Kayaknya Coding Gak Bisa Gitu Mungkin Mas Andra Jago Banget Gitu Itu Contoh Aja Si Bener Kata Bu Yunda Oke Oke Menarik Banget Ya Malam Ini Banyak Banget Yang Nanya Sharing Cerita Gitu Mungkin Aku Cosing Statement Kali Ya Bu Dari Aku Tadi Kan Dari Bu Yunda Udah Tinggal Terakhir Mungkin Dari Aku Cosing Statement Adalah Apapun Upaya Yang Tadi Aku Dan Bu Yunda Kasih Tahu Itu Nggak Balik Lagi Kemungkinan Dari Yang Menentukan Rezeki Kalian Gitu Kan Nah Tadi Yang Udah Kita Kasih Tahu Itu Bisa Langsung Diimplementasikan Tapi Doa Orang Tua Yang Maling Penting Ya Bu Ya Kalau Nggak Ngerustuin Susah Juga Sama Yang Kedua Itu Adalah Strategi Strategi Yang Tadi Yang Udah Dikasih Tahu Bu Yunda Tentang Teknologi Itu Itu Harus Banget Langsung Dipraktekin Abis Ini Jadi Closing Statement Aku Jangan Cuma Learn Tapi Juga Just Do It Bikin Sekarang Link In Sekarang Atau Mungkin Besok Kalian Mau Istirahat Dulu Abis Ini Terus Besok Pagi Abis Tahajud Solat Subuh Langsung Bikin Link In Dan Langsung Bisa Langsung Diterima Mungkin Kita Nggak Dekau Itu Paling Dari Aku Mas Sama Mbaknya Abang Abang Yang Udah Nanya Semuanya Terima Kasih Waktunya Oke Terima Kasih Bapak Surya Dinata Oke Untuk Teman-teman Yang sudah Hadir Hingga Sesi Closing Statement Ini Teman-teman Jangan lupa Untuk Absen Ya Karena Nanti Kita akan Takutnya Kalau teman-teman Sudah hadir Nggak absen Nggak dapat Sertifikat Takutnya Yang Memang Ini Nggak ada Sertifikat Yang mau dapat Sertifikat Ada Biaya 25.000 Dan Presensi ini Nanti Berguna Untuk Evaluasi Kita Yang pertama Terus Yang kedua Ini Disitu Ada Rekomendasi Apa sih Webinar Yang mau Diadakan HLDS Gratis Dalam Waktu Dekat Kalian Boleh Request Public Speaking SPSS Mendele Itu Akan Saya Buka Lagi Gratis Ya Mumpung Saya Nganggur Silahkan Kalian Isi Di Presensi Itu Oke Baik Makasih Baik Ibu Sudah Penjelasannya Sudah panjang Lebar Pak Surya Di Natal Luar biasa Hari ini Saya Juga Sebenarnya Jadi MC Dadakan Jadi Mohon maaf Banyak Kekurangan Ya MC sebenarnya Kebanjiran Guys Ya Maaf ya Semuanya Tadi ada Kendala di awal Dan juga mungkin Teman-teman mendengar Suara-suara Bising-bising juga Mohon maaf ya Ibu Bapak Dan semuanya Oke Baik Sekian Dari saya Sebagai moderator Kita foto dulu Ramal Teman-teman yang lain Boleh gak Dibuka Open Kameranya Yang belum berhijab Jangan lupa Berhijab dulu Yang belum berbaju Berbaju dulu Kak Hanif Agustrianda Kehujanan ya Kak Iya gak sih Itu Oh bukan ya Ayo Ayo dong Kak Daren Sepina Ayo kita Foto dulu ya Ada tiga slide Saya mulai dari slide pertama Berikan senyuman terindah Anda Biar saya Menangkap memori Bahwa kita pernah bersama Di ruangan virtual ini Kali aja ada yang berjodoh Ya silahkan Senyum ya Pak Surya Tolong senyum ya Pak Surya Satu Dua Tiga Baiklah Lanjut slide kedua Saya udah bisa jadi Kang Jonas ya Jadi Buka studio foto ini Baiklah Selanjutnya Silahkan Senyum Satu Dua Tiga Dan yang berikutnya Satu Dua Tiga Yang gak buka Kamera gak apa-apa Mungkin kameranya burik Ya kan Ya udah Lanjut ke MC Saya ucapin makasih ya Buat yang udah hadir Dan stay sampai akhir Kalian biasa di luar Dan luar biasa Oke Baik Saya tutup Posting hari ini Terima kasih Untuk teman-teman Yang sudah hadir Yang sudah mendengarkan juga Cuap-cuap kita pada hari ini Bersama Ibu Mirza Ayunda Pratiwi Dan juga Bapak Surya Dinata Terima kasih untuk HLDS yang sudah Memindang saya juga Saya tutup dengan Bapak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semua Sub indo by broth3rmax